Menekan kegembiraan di hatinya, Qin Fei yang mengirim pedang penguasa manusia kembali ke alam kura-kura hitam untuk diperbaiki. Karena bagian yang rusak masih butuh waktu untuk diperbaiki. Kemudian, Qin Fei yang memandang Frenzi dan Li Feng. Keduanya mengerti dan mencubit hidung mereka secara bersamaan. Melihat ini, orang tua berambut merah itu berpikir dalam hati, apakah itu dibesar-besarkan. Meskipun penguasa kerajaan ilahi telah memberitahunya apa yang terjadi pada Ryuko dan yang lainnya, dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Namun, untuk berjaga-jaga, dia menahan napas dalam-dalam. Desir. Saat Qin Fei yang melambaikan tangannya, lebih dari selusin sosok muncul di kehampaan di depannya. Itu Ryuko dan yang lainnya. Qin Fei yang dan dua orang lainnya dengan tegas mundur beberapa langkah, wajah mereka penuh dengan rasa jijik. Karena dengan munculnya sekelompok orang ini, bau busuk yang menyengat pun tercium, seolah-olah ada lebih dari selusin tangki septik besar di depan mereka. Mereka bisa mencium bau busuk itu bahkan dengan menjepit hidung mereka. Ketika lelaki tua berambut merah itu melihat kemunculan lebih dari selusin orang dengan matanya sendiri, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Selama sebulan penuh. 5 ribu tahun dalam sehari, itu sama dengan 150 ribu tahun. Berendam di tempat itu selama 150 ribu tahun, orang bisa membayangkan bau busuknya telah meresap ke tulang-tulang mereka. Tidak mungkin menghilangkan bau busuk ini dalam waktu singkat. Bahkan jika mereka membuangnya di kemudian hari, itu pasti akan meninggalkan kesan di hati mereka seumur hidup. Ini sungguh pembunuhan. Caranya bisa dikatakan sangat kejam. U tua, bunuh dia. Ketika mereka melihat lelaki tua berambut merah itu, Ryuko dan yang lainnya langsung kegirangan. Pada saat yang sama, kemarahan di hati mereka meledak tak terkendali. Bagi mereka, 150 ribu tahun di alam kura-kura hitam, setiap hari seperti setahun, yang lebih buruk daripada kematian. Hati lelaki tua berambut merah itu terbakar amarah. Sekelompok jenius kerajaan ilahi benar-benar menderita penghinaan seperti itu. Namun, dia tidak berani melakukannya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia menenangkan amarah di hatinya. Namun, nafas dalam-dalam itu langsung membuatnya mual. Baunya sangat menyengat dan menjijikan. Ledakan. Aura yang mengerikan meledak. Ya, 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 bunuh mereka. Jiang Chen meraung. Mereka mengira lelaki tua berambut merah itu akan menyerang Kinfei Yang dan dua orang lainnya. Wajah mereka penuh dengan kebencian. Kinfei Yang dan dua orang lainnya juga berpikir begitu. Tapi pada akhirnya, target lelaki tua berambut merah itu adalah Ryuko dan yang lainnya. Saat aura mengerikan itu meraung, sekelompok orang itu hancur berkeping-keping di tempat. Bahkan tulang-tulang mereka pun tidak tersisa. Aduh! Kinfei Yang tercengang. Orang Gila dan Li Feng juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kalian semua kejam. Bunuh hati sebelum membunuh. Sekalipun mereka lolos dari malapetaka ini, mereka akan menjadi bahan tertawaan dunia. Tapi biarlah orang tua ini memberitahumu, kalian harus membayar harga atas kesalahan kalian. Jaga diri kalian. Pria tua berambut merah itu menatap Kinfei Yang dan dua orang lainnya dan mendengus dingin. Tanpa menoleh ke belakang, dia bergegas ke gerbang kerajaan ilahi dan menghilang tanpa jejak. Anda harus membayar harga atas kesalahan anda. Kinfei Yang bergumam. Dia melihat ke arah gerbang kerajaan ilahi dan berkata sambil tersenyum, saya setuju. Ini juga sesuatu yang sering dia katakan. Orang tua kecil ini cukup kejam. Si Gila pun sadar kembali, terlihat jelas ketakutan di matanya. Saya mengaguminya. Jika Ryuko dan yang lainnya kembali ke kerajaan ilahi seperti ini, itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Selain itu, kita harus menemukan cara untuk menghilangkan bau busuk di tubuh mereka. Betapa merepotkannya itu. Jadi, lebih baik membunuh mereka secara langsung. Pokoknya, mereka telah meninggalkan jiwa mereka di kerajaan ilahi. Tidak masalah jika mereka mati. Kinfei Yang tersenyum tipis, lalu mendesah penuh penyesalan, sayang sekali serigala bermata putih belum keluar. Kalau tidak, kita bisa mencabut hukum mereka. Bahkan jika kita membiarkan mereka pergi, mereka tidak akan membahayakan kita. Momo ngomong, apa yang dilakukan saudara serigala di Pulau Awan Langit? Orang gila itu mengerutkan kening. Sekalipun ada keberuntungan, tidak perlu menundanya terlalu lama. Jika serigala bermata putih tidak keluar, mereka tidak akan dapat melaksanakan rencana mereka untuk memasuki kerajaan ilahi. Sebenarnya, alasan mengapa mereka menundanya begitu lama adalah untuk menunggu serigala bermata putih keluar. Tetapi sudah sebulan berlalu, tidak ada kabar. Berdengung. Pada saat ini, dengan munculnya terowongan ruang waktu, Fire Dance dan Old Poison keluar satu demi satu. Wajah Fire Dance sangat tenang. Tetapi si racun tua tampak sangat bersemangat. Apa yang membuatmu begitu bahagia? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Haha. Kamu tidak melihat betapa menyedihkannya barang antik lama milik suku Feng bulan ini. Si racun tua tertawa terbahak-bahak. Ya, sudah sebulan. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Qin Fei Yang bertanya. Dia hampir lupa tentang keberadaan suku Feng. Anda akan melihatnya dengan mata kepala anda sendiri nanti. Si racun tua tertawa sinis. Qin Fei Yang, si gila, dan Li Feng saling berpandangan dan tak dapat menahan diri untuk memperlihatkan ekspresi penuh harap. Sekitar setengah jam berlalu. Akhirnya, lebih dari selusin sosok memasuki garis pandang mereka. Orang-orang ini merupakan orang-orang tua penyendiri dari suku Feng. Namun saat itu, semua orang berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Mereka tidak hanya putus asa, tetapi juga penuh luka. Hampir seluruh tubuh mereka membusuk dan mereka seperti segerombolan mayat berjalan. Mereka saling menopang, pincang dan goyang. Sangat sulit bagi mereka untuk berjalan. Mata mereka juga dipenuhi dengan keputus asaan. Sulit membayangkan bagaimana mereka sampai di sini. Si racun tua, kau terlalu kejam. Lihatlah mereka, mereka hampir kehilangan harapan dalam hidup. Sudut mulut matman berkedut. Tidak cepat. Mereka sudah kehilangan harapan dalam hidup. Si racun tua tersenyum puas. Apakah ini area inti? Lihat. Ada orang di depan. Sekelompok orang perlahan memasuki area inti dan melihat sekeliling dengan waspada. Ketika mereka melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya di depan, mata mereka tiba-tiba berbinar. Itu Qin Fei Yang. Dan tarian api. Buru-buru. Ayo kita pergi. Pria tua berambut putih itu berteriak. Saya tidak bisa. Saya tidak dapat bertahan. Begitu salah satu barang antik tua itu selesai berbicara, dia terjatuh lemah ke tanah. Saya tidak bisa. Sedikit lagi. Gertakan gigimu dan bertahanlah. Wanita tua berambut putih itu meraung sekuat tenaga. Namun, meskipun dia mengerahkan seluruh tenaganya, suaranya tidak keras, dan suaranya dipenuhi dengan kelemahan. Aku juga tidak bisa menahannya. Akan tetapi, sebelum dia selesai berbicara, dua barang antik tua lainnya jatuh ke tanah. Apa? Huo Da Hong perlahan mengangkat lengannya dan menatap Fire Dance dengan lemah. Wajahnya yang berdarah dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan tampak sangat menyedihkan. Namun, Fire Dance hanya melihat pemandangan ini dengan acuh tak acuh dan tidak bereaksi apapun. Huo Da Hong juga pingsan tak berdaya. Dia telah mencapai batasnya. Saya juga tidak bisa berjalan. Barang antik lama lainnya juga jatuh ke tanah satu demi satu. Sambil menatap langit yang gelap, mereka memikirkan situasi orang-orang Feng saat ini dan siksaan serta keluhan yang telah mereka derita selama sebulan terakhir. Mereka tidak dapat menahan rasa masam di hati mereka saat air mata mengalir di wajah mereka. Ayo pergi dan lihat. Qin Fei Yang berkata dan membawa mereka ke sekelompok orang. Saudara Qin. Saudara gila. Wu Wer. Wanita tua berambut putih dan pria tua berambut putih memandang sekelompok orang dan merasa seolah-olah satu kehidupan telah berlalu. Meski baru sebulan, rasanya seperti puluhan abad. Air mata tak kuasa menahan jatuh dari sudut mata mereka. Sekarang kau bisa mengerti bagaimana perasaan Fire dan saat dia disakiti. Qin Fei Yang berkata dengan lemah. Ya. Kedua lelaki tua itu mengangguk sambil menunjukkan ekspresi meminta maaf. Wu Wer. Kakek minta maaf. Kakek salah. Saya minta maaf. Huo Da Hong jatuh ke tanah dan menatap Fire Dance yang berdiri di samping dengan wajah penuh rasa menyalahkan diri sendiri. Ketika Fire Dance mendengar ini, dia menoleh dan melihat ke tempat lain. Matanya agak basah. Bukan karena dia sedih melihat orang-orang seperti itu, tetapi karena orang-orang itu akhirnya tahu betapa besar penderitaannya. Wu Wer. Kami tidak berani lagi berharap bahwa kamu akan memaafkan kami. Kami hanya berharap bahwa kamu dapat mencari demi klanmu dan menemukan tempat bagi kami orang-orang Feng di alam awan langit. Asalkan kamu setuju, aku bersedia meminta maaf dengan nyawaku. Wanita tua berambut putih itu berkata dengan suara serak. Suaranya yang lemah terdengar sangat tegas. Apakah kamu benar-benar bersedia meminta maaf dengan nyawamu? Orang gila itu tertawa kejam. Ya, wanita tua berambut putih itu mengangguk. Bagus, kamu bisa mengakhiri hidupmu sendiri sekarang. Jika kalian benar-benar berani, maka aku berjanji akan segera mencari tempat bagi kalian orang Feng untuk memulihkan diri. Orang gila itu mencibir. Itu kesepakatan. Wanita tua berambut putih itu mengatupkan giginya dan aura penghancur keluar dari tubuhnya. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Kamu benar-benar tidak takut mati. Orang gila itu tercengang. Dia menghancurkan laut ki milik wanita tua itu dan dengan paksa menghentikan penghancuran dirinya. Wanita tua berambut putih itu meludahkan darah sambil menatap matman dengan curiga. Sekarang, kamu cukup berani. Lalu ketika fire dance diganggu oleh Fenghou, mengapa kamu tidak membelanya? Orang gila itu mencibir. Wanita tua berambut putih itu tersenyum pahit dan mendesah. Kami takut, takut kalau Fenghou akan menaruh dendam pada kami. Tentu saja, kami tidak dapat menyangkal bahwa kami egois saat itu. Jadi orang-orang sepertimu yang bahkan tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, tidak layak mendapat simpati. Si gila mendengus dan menoleh menatap tarian api. Fire dance terdiam beberapa saat dan menatap matman, aku berkata bahwa aku menghormati keputusan ayahku. Orang gila itu menatap Kinfei yang dan berkata, kalau begitu panggil saja huo wencang. Bagaimanapun, masalah ini akan selesai cepat atau lambat. Kinfei yang mengangguk. Dengan pikirannya, huo wencang muncul di depannya. Hem. Huo wencang juga sedang menyendiri di dunia penyu hitam. Ketika dia tiba-tiba muncul di luar, jejak raguan secara naluriah merayapi wajahnya. Namun ketika dia melihat huo dahong dan yang lainnya, alisnya langsung terangkat. Wencang. Kami pernah salah di masa lalu. Kami mohon maaf di sini. Mohon maafkan kami. Kami akan berlutut untukmu. Pria tua berambut putih dan wanita tua berambut putih itu buru-buru menatap huo wencang. Kemudian, dengan suara plop, mereka benar-benar berlutut di depan huo wencang. Huo wencang tidak mengatakan apa-apa. Dia melirik sekelompok orang dan bertanya dengan curiga, apa yang terjadi dengan mereka. Hal itu dilakukan oleh orang tua ini. Itu juga merupakan ujian bagi mereka. Kata racun tua. Tes. Huo wencang tercengang. Setelah berpikir cermat, dia kurang lebih mengerti. Pada saat yang sama. Ketika wanita tua berambut putih dan yang lainnya mendengar kata-kata racun tua, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Mungkinkah Qin Feiyang dan yang lainnya sengaja menyiksa mereka di jalan. Penampilanmu tidak buruk. Bahkan saat menghadapi krisis hidup dan mati, Anda tidak mundur. Si racun tua terkekeh. Kelompok itu tersenyum pahit. Apakah mereka masih punya ruang untuk mundur sekarang? Agar dapat bertahan hidup, apapun bahaya yang mereka hadapi, mereka hanya bisa menguatkan diri. Tiba-tiba, wanita tua berambut putih itu menatap si racun tua dan berkata dengan curiga, orang yang menutup pintu keluar itu, apakah itu kamu? Karena saat itu, punggung racun tua menghadap mereka. Ketika dia pergi, dia tidak menunjukkan wajahnya, jadi mereka hanya melihat punggung racun tua. Itu benar. Si racun tua mengangguk. Kalau begitu, kaulah yang menyelamatkan kami saat itu. Kata wanita tua berambut putih itu. Jika tidak, 3953. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Wanita tua berambut putih itu membungkuk kepada si racun tua lagi. Kau masih berterima kasih padaku. Secara logika, aku telah menyiksamu begitu lama. Bukankah seharusnya kau menyalahkanku dalam hatimu? Hal ini mengejutkan si racun tua. Beraninya aku menyalahkanmu. Hanya kita sendiri yang bisa disalahkan. Wanita tua berambut putih itu tersenyum pahit. Si racun tua ini adalah orangnya Qin Fei Yang. Lebih-lebih lagi. Saat itu di neraka, racun tua, Li Zhongsheng, dan Kiao Sui pernah bertarung dengan Raja Naga dan dua lainnya. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Mereka bahkan memiliki senjata ilahi berdaulat mereka sendiri. Jangankan menyiksa mereka, bahkan jika mereka membunuh mereka, mereka tidak akan punya nyali untuk menyalahkan mereka. Singkatnya, mereka tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Pada titik ini, mengingat situasi suku Feng saat ini, jika mereka tidak mengakui kekalahan, mereka akan mati. Wenchang, katakan sesuatu. Barang antik tua lainnya akhirnya pulih dan menatap Huo Wenchang. Meskipun mereka tidak banyak bicara, mata mereka penuh dengan permohonan. Satu-satunya harapan mereka adalah Huo Wenchang. Jika dia saja tidak bersedia membantu, suku Feng benar-benar akan berada di jalan menuju kematian. Di tempat kejadian. Terjadi keheningan. Huo Wenchang melirik sekelompok orang itu dengan ekspresi rumit. Dia membenci orang-orang ini. Dia egois dan terus-menerus membuat putrinya menderita. Namun pada saat yang sama. Keluarga, persahabatan, kekerabatan. Dia tidak bisa melupakannya. Lagi pula, ia lahir di suku Feng. Dia juga merupakan Patriar Klan Phoenix Api. Kalau dia benar-benar tidak peduli dan hanya melihat orang-orang Feng berjuang sendiri, dia tidak akan tahan. Mendesah. Setelah waktu yang lama. Huo Wenchang menghela nafas dan menoleh ke arah Qin Fei Yang, lalu berkata dengan nada meminta maaf, Keponakan, aku benar-benar minta maaf. Aku selalu merepotkanmu. Arti dari kata-kata ini sangat jelas, dia ingin Qin Fei Yang membantu mencari tempat untuk menetap. Wanita tua berambut putih dan yang lainnya tentu saja mengerti. Jejak kegembiraan muncul di wajah mereka saat mereka menatap Qin Fei Yang dengan penuh harap. Paman, Anda terlalu sopan. Qin Fei Yang menatap Huo Wenchang dan tersenyum tipis. Setelah merenung sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi tidak mudah untuk menemukan tempat yang aman bagi orang-orang Feng sekarang. Ah, kelompok barang antik tua itu langsung menjadi gelisah. Pertama, Sarang Phoenixmu kini telah menjadi rumah para naga. Kau juga tahu kekuatan Long Chen dan adiknya. Ku rasa bahkan aku mungkin tidak sebanding dengan Long Chen, apalagi ayahnya. Aku tidak perlu bicara lebih banyak lagi tentang kekuatan Ice Dragon. Tidak ada yang mampu menyinggung perasaannya. Negeri setan Yin adalah negeri ras setan darah. Aku tidak bisa mengusir ras setan darah demi orang Feng. Ada pun klan Qi Lin. Saya yakin mereka tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan keluarga Feng sekarang. Selain itu, ada empat benua dan Laut Awan Surgawi. Jangan pernah berpikir tentang Lautan Awan Surgawi. Aku tahu betul karakter kakakku. Dia tidak akan pernah mengizinkan kalian, orang-orang Feng, memasuki Laut Awan Surgawi. Ada pun empat benua. Sejujurnya, aku sangat khawatir membiarkan orang-orang Feng memasuki empat benua. Kata Qin Fei Yang. Jangan khawatir. Kami tidak akan melakukan sesuatu yang gegabuh. Kami hanya ingin punya tempat tinggal. Wanita tua berambut putih itu buru-buru menatap Qin Fei Yang dan berkata. Bukannya aku tidak percaya padamu. Kau lebih tahu daripada aku, orang macam apa kalian, para Phoenix. Mereka semua memiliki mata di atas kepala mereka. Di mata mereka, ras manusia seperti semut. Mungkin sekarang, kamu akan jujur. Namun seiring berjalannya waktu, aku yakin kau akan perlahan menunjukkan sifat aslimu. Kata Qin Fei Yang. Kami tidak akan melakukannya. Aku berjanji untuk menahan anggota klanku. Jika di masa depan, benar-benar ada anggota klan yang berani lari keras manusia untuk menyakiti mereka, kamu tidak perlu melakukan apapun. Aku akan membunuhnya sendiri. Wanita tua berambut putih itu bersumpah. Tidak mudah bagi orang-orang Feng untuk menemukan jalan keluar. Bagaimana dia bisa melewatkannya dengan mudah. Fire dance mendengus dingin. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi di masa depan, jangankan aku, bahkan ayahku pun tidak akan peduli dengan hidup dan matimu. Jangan khawatir. Tentu saja tidak. Sikap wanita tua berambut putih itu tegas. Saya juga berjanji. Saat kita kembali, kita akan menetapkan aturan klan. Suku Feng akan selalu berhubungan baik dengan umat manusia mulai sekarang. Orang tua berambut putih itu pun buru-buru berjanji. Aturan klan. Ide ini bagus. Frenzy mengangguk. Qin Feiyang merenung sejenak dan menatap wanita tua berambut putih dan Frenzy. Dia mengangguk dan berkata, Baiklah, aku akan melihat bagaimana kinerja kalian terlebih dahulu. Kalian bisa pergi ke Benua Timur. Aku akan mengirim pesan kepada Tetua Huo dan memintanya untuk membawa kalian ke Gunung Salju Changlan. Gunung Salju Changlan. Frenzy tertegun dan berkata dengan curiga, Bukankah itu bekas wilayah Aliansi Penggarap Nakal? Ya. Qin Feiyang mengangguk dan menatap wanita tua berambut putih dan Frenzy. Dia tersenyum tipis dan berkata, Meskipun Gunung Salju Changlan tidak dapat dibandingkan dengan bekas sarang Phoenix, itu sudah cukup bagi orang-orang Feng untuk beristirahat dan memulihkan diri. Terima kasih. Terima kasih banyak. Orang-orang Feng pasti akan mengingat kebaikanmu selamanya. Keduanya sangat berterima kasih. Huo Dahong dan yang lainnya juga sangat senang. Mereka akhirnya punya tempat tinggal. Qin Feiyang mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Berdengung. Segera. Bayangan penatua Huo muncul. Penatua Huo. Qin Feiyang tersenyum tipis. Tetua Huo menatap Qin Feiyang dan menggelengkan kepalanya. Melihat senyum di wajahmu, lelaki tua ini tahu bahwa itu pasti bukan sesuatu yang baik. Bicaralah. Hah. Qin Feiyang tertawa datar. Orang tua ini mengenalnya dengan baik. Dia bertanya, apakah Gunung Salju Changlan masih kosong? Gunung Salju Changlan. Penatua Huo tertegun dan bertanya dengan curiga, Mengapa Anda tiba-tiba bertanya tentang Gunung Salju Changlan? Seperti ini. Qin Feiyang memberitahunya tentang situasi suku Feng. Apa? Kau membiarkan orang Feng memasuki benua timur kita? Penatua Huo segera berdiri, wajahnya penuh kemarahan. Melihat ini. Sekelompok barang antik tua dari suku Feng tak kuasa menahan diri untuk mengedipkan kelopak mata mereka. Jika istana iblis tidak setuju, mereka akan berada dalam situasi putus asa lagi. Jangan marah. Qin Feiyang buru-buru menghiburnya. Bagaimana mungkin orang tua ini tidak marah? Bukannya kamu tidak tahu karakter orang-orang Feng. Jika kita membiarkan mereka memasuki benua timur, bukankah benua timur kita akan dijungkir balikan oleh mereka? Kita akan membicarakannya nanti. Tidak mudah bagi kami untuk mengusir aliansi penggarap nakal. Aku tidak ingin ada kekuatan lain yang lebih kuat dari aliansi penggarap nakal datang dan merebut sumber daya dan wilayah dari istana iblis kami. Penatua Huo mendengus dingin. Jangan khawatir. Keluarga Feng pasti tidak akan merebut sumber daya dari istana iblismu. Mendengar ini, wanita tua berambut putih itu buru-buru berjalan ke sisi Qin Feiyang dan menatap tetua Huo. Kamu tidak punya tujuan sekarang. Tentu saja, tidak apa-apa. Tapi bagaimana dengan masa depan? Penatua Huo mencibir. Tentu saja tidak di masa mendatang. Aku bersumpah. Keluarga Feng akan tinggal di Gunung Salju Changlan mulai sekarang. Kami tidak akan ikut campur dalam urusan benua timur. Penatua Huo, seperti yang Anda katakan, orang-orang Feng tidak punya tempat untuk pergi. Apapun yang terjadi, saya mohon Anda memberi kami jalan keluar. Wanita tua berambut putih itu membungkuk dan memohon. Penatua Huo mengerutkan kening. Qin Feiyang tersenyum dan berkata, Terserah kamu. Kalau kamu benar-benar tidak mau, aku akan cari cara lain. Bocah nakal, kau selalu saja membuatku kesulitan. Tetua Huo melotot ke arah Qin Feiyang. Ia menundukkan kepala dan merenung sejenak. Kemudian, ia menatap wanita tua berambut putih itu dan berkata, Karena Qin Feiyang memohon padamu, bukan tidak mungkin bagimu untuk memasuki benua timur. Wajah perempuan tua berambut putih itu tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan. Jangan terlalu cepat senang, aku punya syarat. Kata tetua Huo tanpa ekspresi. Tolong katakan. Dia akan setuju bahkan jika ada seratus syarat, apalagi satu. Mulai sekarang, suku Feng harus mengikuti jejak balai iblis di benua timur. Dengan kata lain, kau harus melakukan apapun yang diminta balai iblis. Lagi pula, jika balai iblis dalam kesulitan, orang-orang Feng harus segera membantu. Kalian harus mengutamakan kepentingan balai iblis. Kalian harus melindungi seluruh benua timur bersama-sama dengan balai iblis. Asalkan kamu setuju, kamu bisa pergi ke Gunung Salju Changlan sekarang. Kata Penatua Huo. Ini. Ola iblis adalah penguasa benua timur. Tidak masalah bagi kami untuk mendengarkanmu. Tetapi kami harus melakukan apapun yang Anda minta. Bukankah ini sedikit? Wanita tua berambut putih itu ragu-ragu. Jangan khawatir. Ola iblis tidak akan membiarkanmu mati. Dan kami tidak akan melakukan apapun yang berlebihan kepadamu hanya karena Qin Fei Yang dan yang lainnya mendukung istana iblis kami. Orang tua ini hanya ingin mengungkapkan sikapnya. Kata Penatua Huo. Jika memang begitu. Wanita tua berambut putih itu menatap pria tua berambut putih, Huo Da Hong, dan yang lainnya. Mereka semua mengangguk tak berdaya. Apakah mereka punya pilihan sekarang? Baiklah. Setelah mendapat persetujuan semua orang, wanita tua berambut putih itu menatap tetua Huo dan mengangguk. Aku berjanji padamu bahwa orang-orang Feng akan menjadi pelindung balai iblis di masa depan. Salah. Kamu tidak harus melindungi balai iblis. Kamu harus melindungi semua makhluk hidup di benua timur. Penatua Huo menggelengkan kepalanya. Saya mengerti. Wanita tua berambut putih itu mengangguk. Baiklah. Setelah aliansi penggarap nakal pergi, gunung salju Changlan sudah kosong. Kamu bisa langsung ke sana. Kata Penatua Huo. Terima kasih. Wanita tua berambut putih itu membungkuk. Tetua Huo melambaikan tangannya dan menatap Qin Fei Yang. Nak, aku membiarkan mereka memasuki benua timur karenamu. Kau harus bertanggung jawab. Baiklah. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum. Tetua Huo memutar matanya ke arah Qin Fei Yang. Tepat saat dia hendak mematikan batu suara ilahi, dia tiba-tiba menepuk kepalanya dan berkata, ada sesuatu. Melihat tetua Huo ragu-ragu, Qin Fei Yang terdiam. Jika ada sesuatu, katakan saja. Mengapa kamu bersikap begitu sopan padaku? Penatua Huo tertawa dan berkata, Memang, tidak perlu bersikap sopan kepada kalian. Saya hanya ingin bertanya kapan kalian punya waktu untuk datang ke Ola Iblis. Mengapa? Orang gila itu curiga. Itu karena generasi muda dari Demon Hall. Saya ingin kalian meluangkan waktu untuk datang dan menjelaskan misteri makna tertinggi kepada mereka. Itu akan membantu mereka tumbuh. Lihat, di antara generasi muda alam awan langit, selain kalian, ada saudara kandung Longchen, Li Feng, Huo Wu, Yun Xiang, dan Sura Bertopeng. Tidak banyak yang bisa diunggulkan. Penatua Huo mendesah. Bukannya tidak banyak, tapi satu pun tidak ada. Orang gila itu memamerkan giginya. Kamu menakjubkan. Penatua Huo melotot padanya. Qin Fei Yang merenung sejenak dan mengangguk. Itu hal yang baik. Namun, kita tidak memiliki banyak makna tertinggi. Mengapa tidak? Kalian semua punya muka. Kalian bisa meminta bantuan Kaisar Bulu, Suezhu, Longchen, dan Longkin. Asalkan kamu bisa bertanya pada mereka, itu sudah cukup. Penatua Huo tertawa. Tanya Longkin. Qin Fei Yang tersenyum pahit. 3.954 Ini adalah hal yang baik untuk alam awan langit. Dan pada saat itu, saya harap anda juga bisa pergi ke benua barat, utara, dan selatan. Jika kalian tidak memiliki kemampuan ini, orang tua ini pasti tidak akan mengajukan permintaan ini. Namun sekarang kalian semua memiliki kemampuan ini, karena kalian memiliki kemampuan untuk membantu alam awan langit, maka cobalah yang terbaik untuk membantu. Kata Penatua Huo. Oke. Mari kita buat pengaturannya. Qin Fei Yang mengangguk. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Penatua Huo terkekeh dan mematikan batu dewa transmisi suara. Tentu saja, semakin kuat anda, semakin besar tanggung jawabnya. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Berpikir kembali betapa nyamannya di alam awan langit. Dia tidak perlu peduli tentang apapun. Tapi sekarang. Pada suatu saat dia sedang melakukan sesuatu tentang harta karun ilahi, dan pada saat berikutnya dia sedang mengajar. Jika terus begini, bagaimana ia bisa hidup damai? Qin Fei Yang juga memiliki sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Dia menyingkirkan batu dewa transmisi suara dan menatap wanita tua berambut putih dan yang lainnya, kalian semua juga membawa anggota klan kalian dan pergi ke Gunung Salju Gelombang Biru. Terima kasih. Wanita tua berambut putih itu mengucapkan terima kasih lagi. Huo Da Hong menatap Huo Wu dan ayahnya dengan tatapan penuh rasa bersalah lalu bertanya, Wu, Er, Won Chang, apakah kalian tidak akan kembali bersama kami? Huo Wu terdiam. Huo Wen Chang memandang Huo Wu dan Huo Da Hong dan berkata, Aku akan pergi bersama kalian ke Gunung Salju Gelombang Biru untuk melihat-lihat. Mengenai apakah aku akan tinggal di sana atau tidak, aku akan memikirkannya. Oke. Huo Da Hong menganggup dan menatap Huo Wu yang terdiam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah panjang. Ayo pergi. Huo Wen Chang membuka artefak dewa teleportasi ruang waktu dan berjalan masuk terlebih dahulu. Huo Da Hong dan yang lainnya mengikutinya. Segera. Hanya Qin Fei Yang dan yang lainnya yang tersisa. Orang gila itu menatap Huo Wu dan bertanya, Kamu benar-benar tidak ingin pergi dan melihatnya. Aku tidak ingin menghadapi mereka untuk saat ini. Kita bicarakan nanti saja. Huo Wu menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Sekarang, mari kita berdiskusi dan melihat kedalaman hakiki apa yang telah dipahami setiap orang. Pertama, Huo Wu menguasai hukum api, makna utama hukum sebab akibat. Orang gila, hukum pembantaian, hukum guntur, hukum kehancuran, dan makna hakiki hukum ruang waktu. Li Feng, hukum pembantaian, hukum ruang waktu. Surah bertopeng, hukum melahap. Long Chen, sejauh pengetahuannya, adalah hukum ruang waktu. Long Qin, hukum waktu, hukum kematian, hukum sebab akibat. Qi Shaoyun, hukum kehancuran. Kaisar bulu memiliki hukum ketiadaan, hukum pedang, dan hukum kematian. Leluhur darah memiliki hukum pembantaian, kematian, dan waktu. Serigala bermata putih dan Yun Zi yang masih berkultifasi secara tertutup, tetapi mereka belum keluar. Setelah perhitungan yang cermat, banyak undang-undang yang diduplikasi. Jika kau tidak ingin pergi ke Long Qin, maka kau harus bertanya pada leluhur darah dan kaisar bulu. Selain Long Qin, hanya serigala bermata putih dan leluhur darah yang menguasai hukum waktu. Serigala bermata putih pasti tidak akan bisa membantu sekarang, kata Qin Fei Yang. Aku jelas tidak akan pergi ke Long Qin. Aku tidak mau repot-repot melihat wajahnya. Orang gila itu mendengus. Kalau begitu. Kakak senior, aku harus merepotkanmu dengan ini. Qin Fei Yang terkekeh. Aku. Orang gila itu tertegun. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Tidak. Bagaimana dengan Li Feng? Kamu bisa meminta anak ini untuk pergi. Orang gila itu mengerutkan kening. Li Feng telah menguasai hukum pembantaian dan hukum ruang dan waktu. Kamu memiliki keduanya. Mengapa dia harus pergi? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bagaimana denganmu? Orang gila bertanya. Saya telah menguasai hukum kehidupan dan kematian, hukum sebab akibat, dan hukum cahaya. Tak perlu dikatakan lagi, beberapa barang antik tua yang tertutup telah menguasai hukum cahaya. Belum lagi hukum hidup dan mati. Bahkan aku sendiri belum sepenuhnya memahaminya. Sedangkan untuk hukum sebab akibat, bukankah kamu punya tarian api? Qin Fei Yang terkekeh. Aku. Tarian api menatap Qin Fei Yang dengan bingung. Terima kasih atas kerja kerasmu. Lagi pula, kau adalah putri dari klan Phoenix Api. Jika kau muncul, semua orang pasti akan memiliki kesan yang baik tentang klan Feng di masa depan. Ini akan membantu klan Feng berkembang di benua timur di masa depan. Qin Fei Yang tertawa datar. Kau sudah memikirkan alasan untukku. Mulut Fire Dance berkedut. Wajah si gila juga menjadi gelap. Dia berkata dengan marah, kaulah yang menjanjikan Elder Fire, tetapi sekarang kau melemparkan tanggung jawabmu kepadanya. Apakah ada orang sepertimu? Banyak undang-undang yang kita kuasai adalah duplikat. Kita tidak perlu bekerja sama. Kalian hanya perlu bekerja keras. Aku bahkan akan meminta Asura bertopeng untuk membantumu. Dia telah menguasai hukum melahap. Nanti, kalian pergilah mencari kaisar bulu dan leluhur darah. Kalian harus meminta mereka untuk keluar. Lagipula, itu tidak akan memakan waktu beberapa hari. Setelah berkata demikian, Qin Fei Yang segera memimpin Li Feng dan si tua racun memasuki dunia kura-kura hitam, meninggalkan tari api dan si gila di luar dalam keadaan linglung. Dunia penyu hitam. Li Feng menatap Qin Fei Yang dan terkekeh. Untungnya, kamu tidak mengatur agar aku pergi. Ini hal yang baik, tidak perlu terlalu banyak menolaknya. Qin Fei Yang terkekeh. Itu hal yang baik, tetapi saya sendiri tidak sebaik itu. Mengapa saya harus mengajar orang lain? Memikirkannya saja membuat saya merasa canggung. Li Feng tersenyum malu. Jadilah lebih percaya diri. Lagipula, kamu adalah seseorang yang telah menguasai dua makna mendalam tertinggi. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengamati negeri iblis dan berkata dengan keras, Saudara Asura, kemarilah. Suara mendesing. Tidak lama setelah itu, sosok hitam muncul di udara. Sosok itu adalah Asura bertopeng. Sama seperti sebelumnya, dia mengenakan topeng di wajahnya. Saya bertanya, seperti apa penampilanmu? Li Feng penasaran menatap wajah Asura bertopeng. Omong kosong, tentu saja aku terlihat seperti manusia. Asura bertopeng itu menatapnya tanpa daya. Ia lalu menatap Qin Fei Yang dan bertanya, ada apa? Kakak senior Matman dan Fire Dance menunggumu di luar. Mereka akan memberitahumu. Semoga berhasil. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan sedikit kelicikan saat ia mengusir Asura bertopeng itu. Saya kira orang ini sedikit tidak bahagia. Li Feng menggelengkan kepalanya. Gunung salju gelombang biru. Bertahun-tahun telah berlalu, tetapi tempat ini masih berupa dunia es dan salju. Saljunya putih, dan angin dinginnya menusuk tulang. Berdengung. Tiba-tiba, terowongan ruang waktu muncul. Banyak sekali orang yang berbondong-bondong keluar. Mereka adalah anggota klan Orang Feng. Dengan jumlah orang Feng yang sebesar itu, tentu saja ada orang yang memahami hukum ruang dan waktu. Dingin sekali. Orang-orang dari klan Phoenix api mendarat di atas gletser. Hal pertama yang mereka rasakan adalah dingin. Tubuh mereka segera melepaskan gelombang api ilahi Phoenix untuk mengusir udara dingin. Apakah dingin? Namun, orang-orang dari klan Ice Phoenix merasa sangat nyaman. Sebagai Ice Phoenix, mereka paling menyukai dunia es dan salju seperti ini. Akhirnya, sekelompok orang tua berjalan keluar dan melihat gletser. Mereka tidak bisa menahan senyum. Mereka akhirnya menemukan tempat untuk bercocok tanam. Leluhur tua, bukankah tempat ini agak kecil? Itu bahkan tidak sampai sepersepuluh dari sarang Phoenix kita. Lagipula, ilusi di sini terlalu buruk. Itu tidak masalah bagi Ice Phoenix, tapi bagaimana kita, Fire Phoenix, bisa bertahan. Terutama jika kita harus menetap di sini untuk waktu yang lama. Beberapa anggota klan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Puas. Inilah tempatnya. Kami mempertaruhkan nyawa kami demi tempat ini. Kata orang tua itu. Baginya, selama ada tempat tinggal, dia tidak meminta apa-apa lagi. Mengenai lingkungan, itu bisa diubah. Sama seperti aliansi kultifator nakal, mereka mendirikan penghalang di sekitar gunung salju Changlan untuk menghalangi invasi angin dan salju. Kemudian, mereka mengubur vena roh dan vena kristal orang-orang Feng di bawah tanah dan menanam semua jenis tanaman obat di pegunungan. Tak lama kemudian, gunung itu akan menjadi penuh vitalitas. Menurutku tempat ini tidak buruk. Tempat ini terpencil dan tidak ada yang akan mengganggu kita. Suku Feng dapat beristirahat dengan tenang di sini. Semuanya, mari kita bergerak. Wanita tua berambut putih itu tersenyum. Para tetua kedua klan segera mulai bergerak. Para tetua dari tiga klan utama lebih lemah daripada para leluhur tua yang suka menyendiri. Tentu saja. Mereka pasti kuat di empat benua. Ribuan tetua bergerak keluar dan memasuki pusat gunung salju Changlan. Beberapa mengambil vena roh dan vena kristal, dan beberapa membuka gua. Mereka sangat sibuk. Wen Chang, terima kasih. Sekelompok barang antik tua melihat pemandangan ini dan merasa sangat senang. Kemudian, mereka memandang Huo Wen Chang dengan penuh rasa terima kasih. Tidak perlu. Saya anggota suku Feng. Ini adalah tugasku. Huo Wen Chang melambaikan tangannya. Sekelompok orang tidak dapat menahan senyum ketika mendengar ini. Wen Chang, jika kau punya kesempatan, bujuklah Wu, Er. Keluarga Feng tidak bisa hidup tanpanya sekarang. Wanita tua berambut putih itu mendesah. Meskipun mereka telah menemukan tempat untuk beristirahat, jika tarian api tidak kembali, suku Feng hampir tidak mempunyai kesempatan untuk bangkit lagi. Mereka bahkan lebih buruk dari Istana Iblis. Setidaknya Istana Iblis masih memiliki senjata ilahi yang berdaulat. Apa? Huo Wen Chang menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Masalah Wu Er tidak mendesak. Lagi pula, kamu bukan karakter Wu Er. Apa kamu tidak mengerti? Jika keluarga Feng benar-benar diambang kematian, dia tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Mengenai apakah dia akan tinggal atau pergi, itu tidak terlalu penting, jadi mari kita hormati keputusannya. Pria tua berambut putih itu tersenyum. Mendengar ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati. Ini semua disebabkan oleh diri sendiri. Huo Da Hong memutar matanya dan menatap Huo Wen Chang. Dia bertanya, Tadi aku mendengar Qin Fei yang memanggilmu Paman. Iya. Huo Wen Chang mengangguk. Jadi sekarang kalian sudah sangat dekat. Huo Da Hong bertanya. Ada apa? Huo Wen Chang curiga. Tentu saja dia tidak punya sesuatu pun yang perlu dikatakan kepada ayahnya ini di masa lalu. Tapi sekarang, sudah ada celah di hati mereka, dan mereka tidak begitu dekat. Kesenjangan ini sulit dihilangkan dalam waktu singkat. Butuh waktu untuk menghapusnya secara perlahan. Karena hubunganmu dengan Qin Fei yang sekarang begitu baik, dan Wu, Er serta Raja Serigala bersayap emas juga sepasang kekasih, dapat dikatakan bahwa kalian semakin dekat. Mengapa kamu tidak memberitahunya ketika kamu ingin memberikan beberapa hukum miniatur kepada klan Phoenix kita? Huo Da Hong menjelati wajahnya dan tersenyum. Ayah. Huo Wen Chang mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, Kita baru saja menemukan tempat untuk menetap, dan kamu sudah merencanakan sesuatu. Tidak, tidak. Aku melakukan ini demi kebaikan rakyatku. Bagaimana bisa kau menyebutnya rencana jahat? Lagi pula, bukankah ada pepatah yang berbunyi seperti ini? Simpanlah barang-barang bagus itu dalam keluarga. Daripada memberikan miniatur hukum kepada orang lain, mengapa kamu tidak memberikannya kepada kami? Kata Huo Da Hong. Wanita tua berambut putih dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tergoda. Seorang antik tua berkata, ada juga arrai waktu. Bahkan Istana Iblis memiliki waktu lima ribu tahun dalam sehari. Orang-orang Feng tidak mungkin tidak memilikinya. Mustahil. Jika kau ingin menemukan Qin Fei Yang, cari saja dia sendiri. Aku tidak setebal itu. Dengan itu, Huo Wen Chang berbalik dan pergi. Kamu mau pergi ke mana? Huo Da Hong buru-buru berteriak. Saya kesal. Saya akan bersantai. Huo Wen Chang berkata tanpa menoleh. Anak ini. Huo Da Hong menatap punggung Huo Wen Chang dengan ketidakpuasan. Wanita tua berambut putih itu menatap Huo Da Hong dan mendesah. Menurutku, kau terlalu terburu-buru. Bukankah lelaki tua ini juga memikirkan keluarga Feng? Huo Da Hong berkata dengan marah. Aku tahu. Tapi Qin Fei Yang dan yang lainnya sama sekali tidak punya kesan baik terhadap kita. Jika kau menyebutkan hal-hal ini lagi, bukankah kau hanya mencari masalah? Bagaimana jika itu membuat mereka jijik? Sebenarnya, yang harus kita lakukan sekarang adalah segera menjodohkan Wu, Er dan Raja Serigala bersayap emas. Hanya jika mereka berdua menikah, keluarga Feng dan Qin Fei Yang akan menjadi keluarga sejati. Saat itu, kita tidak perlu mengatakan apapun. Dia akan mengambil inisiatif untuk memberi kita miniatur hukum, apalagi sesuatu yang sepele seperti Time Array. Wanita tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya. Itu benar. Mengapa aku tidak memikirkannya? Huo Da Hong menepuk kepalanya dan langsung merenum dalam hatinya. 3.955 Setengah bulan berlalu. Sebuah berita yang menggemparkan benua timur telah tiba. Orang gila, tari api, dan surah bertopeng akan mengajarkan dao di Istana Iblis. Bahkan para pemimpin ras manusia, kaisar bulu dan leluhur darah, akan datang secara pribadi. Begitu berita ini keluar, seluruh benua timur langsung gempar, dan dengan cepat menyebar ke benua barat, benua utara, benua selatan, dan berbagai daerah terlarang. Untuk sementara waktu, Qin Fei Yang terus menerima pesan dari berbagai tempat. Misalnya, Master Aliansi Hezong Tian dan Master Istana Surgawi. Artinya mereka tidak bisa hanya mengurus benua timur, tetapi juga benua barat, benua selatan, dan benua utara. Mengenai hal ini, Qin Fei Yang juga dengan sabar menjelaskan. Setelah menjelaskan di benua timur, dia akan segera pergi ke tiga benua lainnya. Baru pada saat itulah Master Aliansi dan yang lainnya menghela nafas lega. Adapun tiga ras utama, tentu mereka tidak akan melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Pada hari Matmandan yang lainnya mengajarkan Daudi Istana Iblis, barang antik tua yang tertutup dari tiga ras utama datang satu demi satu. Bahkan ada orang yang bertanggung jawab untuk merekam dengan batu suara dewa. Mereka merekam seluruh proses dan tentu saja membawanya kembali untuk diperlihatkan kepada para junior klan. Sampai sekarang. Baru saat itulah semua orang tahu bahwa suku Feng telah pindah ke Gunung Salju Changlan. Orang-orang Feng pasti telah memperoleh izin dari Qin Fei Yang dan yang lainnya untuk pindah ke Gunung Salju Changlan. Kalau dipikir-pikir lagi, sungguh menyedihkan. Mereka awalnya adalah penguasa daerah terlarang, tetapi sekarang mereka hanya bisa tinggal di sudut dan harus mendengarkan Istana Iblis. Dapat dikatakan bahwa mereka telah jatuh dari surga ke neraka. Namun bagi masyarakat Feng, memang tidak mudah untuk mencari tempat tinggal. Hal yang paling penting adalah. Suku Feng pindah ke Gunung Salju Changlan, yang berarti hubungan mereka dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya mulai membaik. Maka semua orang tentu akan berpikir bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya sudah menjadi pendukung klan Feng. Dengan begitu, tidak akan ada yang berani meremehkan klan Feng. Bahkan para naga dan kirin tidak akan berani melakukan apapun terhadap orang-orang Feng di masa mendatang. Ini adalah hal yang sangat realistis. Saat Anda sedang terpuruk dan terpuruk, semua orang ingin menindas Anda. Tetapi begitu mereka tahu Anda mendapat dukungan, sikap mereka akan langsung berubah 180 derajat. Pada hari yang sama, langit di atas Istana Iblis hanyalah lautan manusia. Itu padat sekali. Walaupun banyak orang, tempatnya sangat sepi. Hanya suara matman dan lainnya yang terdengar. Baru pada saat inilah semua orang mengetahui bahwa ada orang lain yang disebut Asura Bertopeng. Asura Bertopeng bukanlah orang asing di benua selatan dan tiga ras besar. Namun, tidak banyak orang di benua timur yang pernah mendengar tentang Asura Bertopeng. Terlepas dari apakah itu kelompok Fengzi yang beranggotakan tiga orang atau kelompok kaisar bulu yang beranggotakan dua orang, mereka semua berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan. Selain itu, bukan hanya kedalaman tertinggi saja, hukum dan kedalaman lainnya juga dijelaskan tanpa keraguan. Mereka yang memiliki kemampuan pemahaman baik akan dapat memperoleh sesuatu saat itu juga. Misalnya, beberapa anak muda. Setelah mendengarkan, mereka memasuki kondisi pemahaman. Bahkan ada beberapa yang memasuki kondisi pencerahan tiba-tiba, dan segera memahami mendalam kelima atau mendalam tertinggi. Bagaimanapun, cerama ini secara langsung telah meningkatkan kekuatan keseluruhan benua timur dengan selisih yang besar. Sepanjang hari. Setelah selesai, semua orang segera pulang untuk bermeditasi dalam pengasingan. Berikutnya. Matman dan yang lainnya kemudian menuju ke benua barat, benua selatan, dan benua utara. Ini membuat mereka sangat sibuk. Namun, setiap kali dia melihat tatapan penuh harap dan hormat dari semua orang, juga beberapa orang yang langsung memasuki kondisi pencerahan setelah mendengarkan penjelasan mereka, dia merasakan kepuasan luar biasa dalam hatinya. Perhentian terakhir adalah Lautan Awan Surgawi. Ini diatur oleh kelinci kecil. Karena kalian semua berlari untuk menjelaskan kepada makhluk-makhluk di empat benua, kalian pasti tidak akan melupakan binatang laut di Laut Awan Surgawi. Pada hari yang sama. Pulau Awan Surgawi. Hewan-hewan laut dari berbagai wilayah laut berkerumun. Kaisar singa laut dan kaisar binatang buas besar lainnya, serta binatang buas besar dari tanah para dewa terkubur, semuanya berkumpul di Pulau Awan Surgawi. Dalam radius ratusan juta mil, ada binatang laut di mana-mana. Pemandangan ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Dari awal hingga akhir, Matman dan lainnya sibuk selama sebulan. Sebulan berlalu. Negeri para dewa yang terkubur ternyata sangat damai. Tak seorang pun dari Kerajaan Ilahi datang ke Alam Awan Surgawi lagi. Bagi Alam Awan Surgawi, ini tentu saja merupakan hal yang baik. Siapa yang tidak menginginkan hari-hari yang damai. Dan sekarang, semua orang juga menghargai setiap hari dalam kedamaian. Ada pepatah lama yang mengatakannya dengan baik. Anda hanya dapat menghargainya setelah Anda kehilangannya. Di masa lalu. Sebelum Kerajaan Ilahi datang, mereka sebenarnya bisa menikmati kehidupan yang damai setiap hari. Tapi tak seorang pun. Terjadi pertikaian dan pertikaian internal yang terus-menerus. Dapat dikatakan bahwa tidak ada hari yang damai. Terjadi pembunuhan setiap saat. Sekarang. Ketika Kerajaan Ilahi tiba, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa kehidupan yang damai sangatlah berharga. Alam penyu hitam. Orang gila, tari api, Kinfei Yang, dan Li Feng duduk di kebun teh. Saya sangat sibuk. Orang gila itu meneguk anggur dalam-dalam dan tidak lupa melotot tajam ke arah Kinfei Yang. Bukankah ada pepatah seperti ini, yang mampu melakukan lebih banyak pekerjaan? Kinfei Yang terkekeh. Berhentilah menyanjungku. Orang gila itu mendengus dingin. Li Feng bertanya dengan curiga, mengapa Asura bertopeng tidak kembali. Dia tinggal di Pulau Singa Laut bersama penduduk negeri para dewa terkubur. Orang gila itu melambaikan tangannya. Ngomong-ngomong, ada berapa banyak orang di negeri para dewa terkubur? Kinfei Yang bingung. Tidak banyak. Selain sepuluh binatang besar, hanya ada sekitar selusin bawahan kaisar manusia yang tersisa. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Setelah ingatannya di kehidupan sebelumnya Puli, setiap kali dia mengingat pertempuran saat itu, dia tidak dapat menahan perasaan sedih. Seberapa kuat mereka? Kinfei Yang bertanya. Mereka semua baik-baik saja. Masing-masing dari mereka telah memahami kedalaman hakiki. Meskipun itu hanya hukum biasa yang paling mendalam, aku yakin bahwa setelah pelajaran ini, kultifasi mereka pasti akan meningkat. Tidak hanya tanah para dewa yang terkubur, tetapi juga ras-ras lainnya. Si gila tersenyum lega. Tampaknya saran penatua api benar. Namun, mereka juga butuh waktu untuk tumbuh. Untuk saat ini, kita masih perlu berdiri di depan dan melindungi mereka. Kata Kinfei Yang. Apakah ada pergerakan dari kerajaan ilahi di bulan ini? Orang gila bertanya. Kinfei Yang melambaikan tangannya, dan pemandangan di area inti pun muncul. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, selama ini, mereka cukup patuh. Tak satu pun dari mereka datang untuk membuat masalah. Meskipun kami unggul dalam beberapa konfrontasi ini, kami tidak boleh lengah. Karena sekarang, mereka pada dasarnya telah mengetahui kekuatan kita. Ketika para jenius kerajaan ilahi datang lagi, mereka pasti sudah siap sepenuhnya. Tarian api mengingatkan. Aku pun berpikir begitu. Baik kami maupun kelompok Longchen, kekuatan kami telah terungkap. Mereka pasti akan fokus pada kita. Namun, ketika waktu berikutnya tiba. Kinfei Yang berhenti di sini dan menoleh untuk melihat kastil kuno itu. Dia tersenyum dan berkata, lain kali, akan ada kejutan untuk mereka. Yun Xiang. Orang gila bertanya. Ya. Ketika Yun Xiang memadukan tiga warisan, dia akan menguasai empat hukum terkuat yang paling dalam. Kekuatannya akan lebih kuat dari kita. Ada juga serigala bermata putih. Jiwa pertempurannya hanya memperlihatkan kemampuan untuk menghilangkan kultivasi seseorang. Orang-orang di kerajaan ilahi masih belum mengetahui kedua kemampuan itu. Ketika saatnya tiba, dia secara alami akan mampu mengejutkan mereka. Dan sekarang, serigala bermata putih ada di pulau awan langit. Siapa yang tahu keberuntungan macam apa yang telah diperolehnya. Mungkin saat dia keluar, kekuatannya akan meningkat pesat. Kinfei Yang tertawa. Masuk akal. Orang gila itu mengangguk dan meneguk anggurnya sebelum bertanya. Kalau begitu, bagaimana pemahamanmu tentang hukum kehidupan dan kematian yang paling dalam? Mendesah. Berbicara tentang ini, Kinfei Yang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tidak ada keuntungan. Orang gila itu mengerutkan kening. Bukannya aku tidak mendapatkan apapun. Akan tetapi, aku masih belum bisa memahami apa yang diberikan Raja Ilahi Kekacauan Primal kepadaku. Saya bisa merasakan bahwa ini adalah poin yang sangat penting. Selama saya bisa memahaminya, saya akan mampu memahami hal yang paling mendalam. Kata Kinfei Yang. Kalau begitu, ceritakan kepada kami, masalah apa yang membingungkan Anda. Seperti kata pepatah, tiga kepala lebih baik dari Su Ge Liang. Kami akan membantu Anda memikirkannya. Fire Dance tersenyum tipis. Kinfei Yang terdiam sejenak sebelum menatap mereka bertiga dan berkata, dalam satu kalimat, letakkan kematian di tanah dan berjuang untuk hidup. Kalimat ini saja sudah membuat Anda bingung selama ini. Orang gila itu tertegun. Kinfei Yang tersenyum pahit. Kata-kata ini sedikit mengejutkan. Fire Dance melirik orang gila itu dan merenung, meskipun kalimat ini mudah dipahami, itu tidak lebih dari kematian sebelum kehidupan. Namun, itu tetap merupakan kedalaman utama dari hukum kehidupan dan kematian. Kita tidak bisa menafsirkannya dengan mata biasa. Mendengar ini, Kinfei Yang menatap si gila dan berkata, lihat, ini adalah pertunjukan kebijaksanaan. Wajah orang gila itu penuh dengan penghinaan. Setelah berpikir sejenak, dia tertawa, bagaimana kalau begini, aku akan membunuhmu sekarang dan melihat reaksi seperti apa yang akan kamu tunjukkan setelah kamu mati. Wajah Kinfei Yang tiba-tiba berubah hitam. Fire Dance dan Li Feng juga terdiam. Walaupun harus mengorbankan nyawa dan berjuang untuk tetap hidup, bukan berarti seseorang akan benar-benar mati. Siapakah yang dapat memikirkan ide buruk seperti itu? Lebih-lebih lagi, siapakah yang berani menghadapi kematian? Lagi pula, itu merupakan faktor yang tidak pasti. Apa yang kamu takutkan? Paling-paling, kau akan bereinkarnasi sepertiku dan menjadi pahlawan di kehidupanmu selanjutnya. Orang gila itu memamerkan giginya. Enyah. Kinfei Yang menatapnya tanpa berkata apa-apa. Semakin banyak Anda mengatakannya, semakin tidak dapat dipercaya. Fire Dance menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia menatap Kinfei Yang dan berkata, Aku merasa bahwa Raja Ilahi dari Primal Chaos tidak ingin kau benar-benar mati. Aku pun berpikir begitu. Li Feng mengangguk setuju. Setelah merenung sejenak, dia berkata, Jika kematian benar-benar dapat memahami hal yang paling dalam, lalu mengapa Raja Ilahi dari Primal Chaos tidak mati? Apa yang ingin diungkapkan oleh Raja Ilahi kekacauan Primal seharusnya adalah sesuatu yang lain. Orang gila itu melirik Li Feng dan Fire Dance dan berkata, Setelah berbicara begitu lama, sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa. Setelah meneguk seteguk anggur, Matman berkata, Sebenarnya, aku memikirkan sebuah kemungkinan. Apa? Ketiganya menatapnya. Karena itu adalah hukum, maka itu harus berhubungan dengan hukum. Apakah Raja Ilahi kekacauan Primal mencoba mengungkapkan bahwa dia ingin menghapus semua hukum yang Anda miliki saat ini? Menghapus semua hukum yang Anda miliki saat ini, ini sebenarnya adalah cara untuk meletakkan kematian di tanah dan berjuang untuk hidup. Orang gila itu mengerutkan kening. Hmm, Qin Fei Yang dan dua orang lainnya saling berpandangan. Tak seorang pun di antara mereka yang pernah memikirkan hal ini. Si gila terkekeh dan berkata, Kalau kau sungguh-sungguh ingin melakukan ini, maka ingatlah untuk memberiku hukum sebab akibat milikmu. Hah! Qin Fei Yang menatap si gila dengan kaget. Dia benar-benar ingin menamparnya. Setelah sekian lama, ternyata dia ingin mewarisi harta warisannya. Ide yang buruk. 3956 Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutmu. Fire Dance pun menatap Mat Man tak berdaya. Itulah kebenarannya. Bagaimanapun, saya punya intuisi. Jika Tuan Qin ingin memahami makna hakiki hukum kehidupan dan kematian, dia harus mengalami malapetaka yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Kata si orang gila sambil tersenyum penuh kemenangan. Qin Fei Yang memutar matanya. Dia sungguh tidak beruntung memiliki saudara seperti itu. Tarian Api berkata, mengapa kau tidak mengabaikan makna hakiki hukum kehidupan dan kematian dan memahami makna hakiki lainnya terlebih dahulu. Gadis kecil, kamu tidak mengerti. Jika aku tidak menyatu dengan sumber segala kejahatan, dia pasti sudah mulai memahami makna hakiki lainnya. Karena aku tidak menyatu dengan sumber segala kejahatan, kekuatan kita hampir sama. Tapi sekarang, aku bisa menghancurkan makna pamungkas itu dengan satu pukulan. Melihat betapa kuatnya aku, meskipun dia tidak mengatakannya dengan lantang, dia pasti diam-diam bersaing denganku di dalam hatinya. Jadi, dia sama sekali tidak punya mood untuk memahami makna hakiki lainnya. Orang gila itu tertawa bangga. Kamu tahu yang paling banyak. Wajah Qin Fei Yang gelap. Beranikah kau mengatakan bahwa kau tidak berpikir begitu? Orang gila itu tertawa keras. Qin Fei Yang terbatuk kering dan menundukkan kepalanya untuk minum teh guna menyembunyikan rasa malu di wajahnya. Kalian berdua, orang yang tidak tahu akan mengira bahwa kalian berdua adalah musuh yang ditakdirkan. Fire Dance menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Dia tidak dapat memahaminya. Mereka semua berada di pihak yang sama, apa yang dapat disaingi. Namun itulah kebenarannya. Baik Qin Fei Yang, Mudman, atau White Eye Wolf, mereka bisa saja kalah dari yang lain, tetapi mereka sama sekali tidak boleh kalah dari satu sama lain. Justru karena inilah kekuatan mereka tidak pernah tertinggal. Tapi sekarang. Kekuatan Mudman tiba-tiba melonjak setelah menyatu dengan sumber segala kejahatan. Baik Qin Fei Yang maupun serigala bermata putih, mereka sedikit cemas menghadapi perubahan mendadak ini. Jadi. Qin Fei Yang sangat ingin memahami makna hakiki hukum kehidupan dan kematian. Di satu sisi, tujuannya adalah untuk bersaing dengan orang gila. Di sisi lain, tujuannya juga adalah untuk bersaing dengan situasi saat itu. Hanya dengan memahami makna hakiki hukum hidup dan mati, dia dapat benar-benar memiliki kemampuan untuk melawan kerajaan ilahi. Karena ketidaksabarannya, Qin Fei Yang tidak dapat tenang. Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Ia menatap Feng Zi dan dua orang lainnya dan berkata, akhir-akhir ini aku agak tidak sabaran. Aku harus jalan-jalan. Di jalan kultivasi, hal yang paling penting adalah kondisi pikiran. Mungkin baik-baik saja untuk sementara waktu, tetapi seiring berjalannya waktu, kondisi mentalnya pasti akan terpengaruh. Pada saat itu, ia mungkin akan menemui jalan buntu. Apakah Anda membutuhkan kami untuk menemani Anda? Si gila menyeringai. Kamu tidak cantik. Qin Fei Yang melotot padanya dan mendengus dingin, jangan berpuas diri. Kedalaman hukum kehidupan dan kematianku mungkin lebih kuat dari akar segala kejahatan. Sebaiknya kau bekerja keras dan memahami kedalaman hukum kematian. Kamu tidak mengatakannya. Kali ini, aku juga memperoleh banyak hal dari penyampaian Dao. Terutama ketika leluhur darah menjelaskan kedalaman hukum kematian. Setelah mendengarkan dengan saksama, saya benar-benar berhasil memahaminya sedikit. Orang gila itu terkekeh. Baiklah, mari kita lihat apakah kamu memahami kedalaman hakiki hukum kematian terlebih dahulu atau apakah aku memahami kedalaman hakiki hukum kehidupan dan kematian terlebih dahulu. Masih ada lagi. Jangan lupakan satu hal penting. Selama aku memahami hakikat hukum kehidupan dan kematian, itu sama saja dengan memahami hakikat hukum kematian dan hukum kehidupan secara bersamaan. Qin Fei yang tertawa dan bangkit meninggalkan alam kura-kura hitam. Hah. Orang gila itu tertegun dan ekspresinya menjadi agak tidak sedap dipandang. Pada saat dia merasa puas diri, dia mengabaikan masalah ini. Itu benar. Begitu Qin Fei yang memahami kedalaman tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian, hukum kematian dan hukum kehidupan juga akan menjadi kedalaman tertinggi. Dengan cara ini, dengan tambahan karma dan kedalaman cahaya, Qin Fei yang akan menguasai lima kedalaman tertinggi, melampauinya. Tidak. Orang tua ini harus mengasingkan diri. Orang gila itu menghabiskan sisa anggur dalam toples itu sekaligus dan berkata kepada Li Feng dan Fire Dance. Kemudian, dia berbalik dan memasuki istana tanpa menoleh ke belakang. Lelucon macam apa ini? Ia bisa kalah dari siapapun kecuali Qin Fei yang dan Serigala bermata putih. Saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Fire Dance menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sebenarnya ini juga bagus karena mereka bisa mempertahankan semangat juangnya setiap saat. Namun, kita harus bekerja keras. Jika tidak, cepat atau lambat kita akan menjadi penghalang bagi mereka. Sejujurnya, aku sangat merindukan waktu di perbendaharaan ilahi lonceng langit. Li Feng mendesah. Kalau saja mereka bisa tinggal di perbendaharaan ilahi lonceng langit dan melahap jiwa orang mati, mereka tidak perlu memahami kedalaman hakiki. Sudut mulut Fire Dance berkedut dan dia berkata tanpa berkata apa-apa, kamu seperti saudara Serigala, yang berpikir menuai tanpa menabur. Hah? Kakak Ipar, jangan bercanda. Li Feng tertawa datar. Di luar, tanah para dewa yang terkubur. Qin Fei yang berjalan kaki. Dia tidak punya tujuan dan tidak dapat menemukannya. Bagaimanapun, dia hanya berjalan kemanapun dia pergi. Setelah beberapa waktu, dia keluar dari tanah para dewa yang terkubur dan mengubah penampilannya. Dia menyembunyikan identitasnya dan memasuki benua utara seperti manusia biasa. Setelah ajaran orang gila dan yang lainnya, seluruh alam awan langit memicu kegilaan kultivasi. Karena, siapapun yang memiliki ambisi sedikit pun tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Jadi sekarang, jumlah pejalan kaki di jalan-jalan berbagai kota telah berkurang lebih dari setengahnya. Setelah menghabiskan beberapa tahun, ia melakukan perjalanan ke setiap sudut benua utara, melihat segala macam hal di dunia, dan merasakan ketidakkekalan urusan manusia. Hatinya akhirnya tenang. Berikutnya, dia memasuki benua selatan, benua timur, dan benua barat. Pada saat ini, dia seperti pejalan kaki di alam awan langit. Kadang-kadang dia berhenti untuk menyaksikan pertempuran dan pertikaian di dunia fana, dan kadang-kadang dia berhenti untuk bermeditasi di suatu tempat. Selain jejak kaki yang ditinggalkannya, dia tidak meninggalkan apapun. Dalam sekejap mata. Sepuluh tahun berlalu dengan tergesa-gesa. Sepuluh tahun. Karena dalam sepuluh tahun ini, orang-orang kerajaan ilahi tidak muncul lagi, dan alam awan langit sepenuhnya damai. Semua orang tampaknya hampir melupakan keberadaan kerajaan ilahi. Sepuluh tahun berlalu. Kekuatan berbagai pasukan juga meningkat pesat. Misalnya, tempat-tempat seperti Istana Iblis tidak hanya memiliki sumber daya yang melimpah, tetapi juga memiliki time array yang bertahan selama seribu tahun. Selain ajaran matman dan yang lainnya, kekuatan mereka secara alami meningkat pesat. Perbandingan yang paling sederhana. Sekali. Makna mendalam sangat langka di keempat benua. Tapi sekarang. Misalnya, sudah ada ribuan murid di Istana Iblis yang telah memahami makna mendalam. Misalnya, Tetua Huo, Master Istana Iblis, Chu Yun, Master Aliansi, dan Hezong Tian, orang-orang ini yang telah membuka pintu potensi, masing-masing dari mereka telah memahami 5 atau 6 makna mendalam. 5 atau 6 makna mendalam sudah berada pada level yang sama dengan para leluhur tiga ras utama. Jadi. Dibandingkan sebelumnya, kekuatan keseluruhan keempat benua telah meningkat pesat. Tentu saja. Tiga ras utama juga bertumbuh. Dan kecepatan pertumbuhan mereka bahkan lebih mengejutkan daripada keempat benua. Lagi pula, fondasi tiga ras utama lebih kuat dari empat benua. Beberapa tetua telah memahami makna yang mendalam. Namun itu semua adalah hukum biasa. Tak seorang pun berhasil memahami makna mendalam dari hukum yang paling kuat sekalipun. Makna mendalam dari hukum-hukum biasa dan kesengsaraan surgawi tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan hukum-hukum yang terkuat. Dan sekarang, karena ini adalah waktu yang istimewa, ketika memahami makna mendalam dan perlu melewati kesengsaraan, berbagai kekuatan akan saling membantu. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan tempur baru di alam awan langit. Setiap kali ada seseorang yang memahami makna mendalam, fondasi alam awan langit akan semakin stabil. Pada hari ini, berita lain yang menggemparkan alam awan langit dan seluruh ras utama tersebar. Setelah sepuluh tahun, kaisar bulu dan keempat binatang ilahi akhirnya selesai menciptakan perbendaharaan ilahi. Harta karun ilahi berdiri di pulau awan langit. Itu adalah pagoda batu besar yang tingginya 999 kaki. Pagoda itu memiliki total 10 lantai dan setiap lantai adalah benda suci spasial. Tidak hanya ruang di dalamnya yang sangat besar, tetapi juga ada sejumlah besar harta karun. Pagoda kuno ini diberi nama perbendaharaan ilahi awan langit oleh kaisar bulu, leluhur darah, dan kelinci kecil. Itu berarti bahwa ini adalah perbendaharaan ilahi yang dimiliki oleh alam awan langit. Berita yang mengejutkan alam awan langit adalah bahwa perbendaharaan ilahi akan dibuka dalam 3 hari dan semua ras utama dapat berpartisipasi. Mengenai benda-benda suci di dalam perbendaharaan ilahi, tentu saja, warisan hukum dan miniatur hukum yang paling banyak mendapat perhatian. Ketika Sukufeng mendengar berita itu, wanita tua berambut putih dan pria tua berambut putih segera pergi ke pulau awan langit untuk berdiskusi dengan kaisar bulu dan dua orang lainnya. Meskipun Sukufeng berada dalam kesulitan, fondasi mereka tidak kalah dengan suku naga dan klan kilin. Setelah berdiskusi, Sukufeng pun sepakat menyumbangkan sebagian warisan hukum, senjata ilahi, dan seni ilahi ke perbendaharaan ilahi. Mereka melakukan ini untuk memperlancar hubungan di antara Sukufeng dan kaisar bulu beserta yang lainnya, dan sebagai imbalan atas tempat untuk memasuki perbendaharaan ilahi awan surgawi. Lagi pula, semua orang menginginkan miniatur hukum. Tiga hari kemudian, semua ras utama berhamburan ke samudera awan langit. Tidak kekurangan barang antik tua yang terpencil di antara mereka. Mereka lebih menginginkan miniatur hukum. Namun, tak seorang pun berani bertindak gegabuh di lautan awan langit. Bahkan binatang buas pun berperilaku sangat baik. Pulau Awan Langit di pavilion Kaisar bulu, si kelinci kecil, leluhur darah, dan keempat binatang ilahi duduk mengelilingi sebuah meja. Dalam kehampaan dihadapan mereka, ada gambar-gambar yang mengambang. Itu menunjukkan orang-orang dari berbagai ras mengalir ke lautan awan langit. Perbendaharaan ilahi awan surgawi berdiri di pegunungan di bawah, seperti puncak raksasa, memancarkan aura yang luar biasa. Pagoda batu ini disempurnakan bersama oleh Kaisar bulu, leluhur darah, dan kelinci kecil. Kecuali makna mendalam tertinggi dan senjata ilahi berdaulat, tidak ada yang bisa merusaknya. Apakah kamu sudah menghubungi Qin Fei Yang dan yang lainnya? Azure Dragon tiba-tiba menarik kembali pandangannya dan bertanya. Ya, namun tidak ada satupun yang menjawab. Mereka harus menyendiri. Sang leluhur darah mengangguk. Kalau begitu, jangan ganggu mereka. Naga biru melambaikan tangannya dan tersenyum. Melihat harta karun ilahi awan surgawi, dia merasa bangga. Desir. Pada saat ini, Ki Saoyun dan Long Chen muncul. Mereka juga menerima pesan dan datang untuk melihatnya. Melihat perbendaharaan ilahi awan surgawi yang ada di bawah, ada sedikit senyum di wajah mereka. Naga biru senior. Berapa banyak miniatur hukum yang kamu masukkan kali ini? Ki Saoyun penasaran. 50 hukum alam yang utama. 200 hukum alam yang biasa. Setelah Azure Dragon selesai berbicara, dia mengeluarkan token hitam dan menyerahkannya kepada Ki Saoyun. Sangat murah hati. Bukankah Qin Fei yang mengatakan bahwa dia hanya akan memasukkan 3 hingga 5 miniatur. Ki Saoyun dan Long Chen saling berpandangan dengan heran. Ini adalah pertama kalinya perbendaharaan ilahi awan surgawi dibuka, jadi aku menambahkan lebih banyak. Naga Azure tersenyum. Jadi begitu. Ki Saoyun tersenyum menyadari hal itu. Ini seperti berbisnis. Selama semua orang merasakan manfaatnya, mereka akan terus datang lagi. 3.957. Lalu apa ini? Long Chen menatap medali hitam itu. Medali itu seukuran telapak tangan bayi dan diatasnya terukir kata-kata, Heaven's Love Divine Treasury. Ini adalah medali awan langit. Ini juga jimat penyelamat hidup semua orang. Setiap makhluk hidup yang memasuki harta karun ilahi awan langit akan diberikan satu. Ketika mereka memasuki harta karun ilahi awan langit dan menghadapi bahaya, mereka hanya perlu menghancurkan token awan langit dan mereka akan dikirim keluar dari harta karun ilahi awan langit. Tetapi jika Anda sudah menghancurkan medali tersebut, itu sama saja dengan menyerah dalam perburuan harta karun. Azure Dragon menjelaskan sambil tersenyum. Kamu sungguh perhatian. Long Chen terkekeh. Dengan cara ini, mereka akan dapat mencegah kematian yang tidak bersalah. Lagi pula, begitu mereka memasuki perbendaharaan ilahi awan langit, pertarungan dan pembunuhan tidak dapat dihindari. Tunggu. Tiba-tiba, Ki Saoyun menatap perbendaharaan ilahi awan langit dan mengerutkan kening. Ada makhluk kuat dan lemah yang datang ke perbendaharaan ilahi awan langit. Bahkan ada banyak barang antik tua yang tertutup, seperti klan Kilin milikku. Sebelum datang ke sini, aku mendengar dari ayahku bahwa beberapa barang antik tua yang tertutup juga datang ke perbendaharaan ilahi awan langit. Jika mereka juga memasuki perbendaharaan ilahi awan langit, apakah makhluk yang lebih lemah akan memiliki kesempatan? Keempat binatang penjaga saling berpandangan dan tersenyum. Kura-kura hitam tersenyum dan berkata dengan suara serak, Kami sudah memikirkan hal ini. Karena itulah kami menetapkan perbendaharaan ilahi awan langit memiliki sepuluh lantai. Hm. Ki Saoyun tercengang. Artinya, makhluk dengan tingkat kultivasi yang berbeda harus memasuki ruang yang berbeda. Contohnya, hanya mereka yang berada di alam sembilan surga dan di bawahnya yang bisa memasuki lantai pertama. Hanya mereka yang berada di alam abadi yang bisa memasuki lantai kedua. Sedangkan untuk barang antik tua yang tertutup, mereka hanya bisa masuk ke lantai sepuluh. Mereka tidak akan diizinkan masuk ke sembilan lantai lainnya. Tentu saja. Karena perbedaan tingkat kultivasi, harta di setiap lantai dan jumlah harta berbeda. Misalnya, di lantai pertama, sebagian besar harta karun adalah senjata dewa dan teknik dewa. Nilainya tidak tinggi, dan hanya ada dua warisan hukum dan tidak ada miniatur hukum. Lagi pula, mereka yang berada di bawah alam sembilan surga bahkan belum memahami hukum. Tidak ada gunanya memiliki miniatur hukum. Di lantai sepuluh, pada dasarnya hanya miniatur hukum yang merupakan miniatur hukum. Lagi pula, hanya miniatur hukum yang berguna untuk barang antik tua yang tersembunyi. Kura-kura hitam menjelaskan. Ki Saoyun dan Long Chen saling bertukar pandang. Keduanya mengagumi keempat binatang suci itu dari lubuk hati mereka. Ruang lingkup pertimbangannya sungguh luas. Menyerahkan harta karun awan langit kepada empat binatang pelindung memang merupakan pilihan yang bijaksana. Mereka tidak perlu khawatir sama sekali. Terima kasih atas kerja keras kalian, para senior. Ki Saoyun mengembalikan token itu ke Azure Dragon. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk dapat melakukan sesuatu bagi alam awan langit di waktu luang kami. Naga Azure terkekeh. Ki Saoyun mendesah dalam hati. Kalau saja setiap orang dapat dengan sepenuh hati memberikan kontribusinya kepada alam awan langit seperti empat binatang pelindung, akan sulit bagi alam awan langit untuk tidak menjadi kuat. Mengapa saya tidak melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya? Long Chen melihat sekeliling. Mungkin mereka semua sedang menyendiri. Naga Azure tersenyum. Dialah yang mengusulkan tercipianya harta karun ilahi. Tidakkah kau akan melihatnya dengan mata kepalamu sendiri? Long Chen terdiam. Bagaimana mereka bisa sebebas kita? Baiklah. Terima kasih atas kerja keras kalian, para senior. Ki Saoyun membungku kepada empat binatang pelindung sebelum berbalik dan bersiap untuk pergi. Berdengung. Tapi saat ini, suara batu transmisi suara dewa terdengar. Ki Saoyun terkejut. Dia mengeluarkan batu transmisi suara dewa dan sebuah hantu muncul. Dia adalah seorang pria parubaya dengan rambut merah menyala yang panjang. Jelas sekali dia dari klan Kilin. Patriark muda. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Sejumlah besar orang dari kerajaan ilahi telah tiba di tanah para dewa yang terkubur. Pria parubaya itu berseru. Sejumlah besar. Ki Saoyun terkejut. Dia bertanya, ada berapa banyak? Longchen, kaisar bulu, dan empat binatang penjaga segera menatap pria parubaya itu. Saya perkirakan jumlahnya sedikitnya puluhan ribu. Pria parubaya itu berkata dengan serius. Begitu banyak. Ki Saoyun menjadi pucat karena ketakutan. Upil mata Longchen, kaisar bulu, dan yang lainnya mengecil. Puluhan ribu orang. Itu bukan angka biasa. Terlebih lagi, kebetulan saja harta karun ilahi awan langit sedang terbuka. Apakah kau melihat Ryuko dan yang lainnya? Longchen bertanya. Ya. Selain Ryuko, ada juga wanita klan dewa yang dikalahkan oleh Raja Serigala Sayap Emas. Ada pun para jenius lainnya, aku belum melihat mereka. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Bagus. Jangan bertindak gegabuh. Anda tidak mampu menyinggung orang-orang ini. Longchen mengingatkan. Dipahami. Pria parubaya itu mengangguk, dan hantu itu segera menghilang. Ki Saoyun juga menyingkirkan batu transmisi suara dewa. Dia tersenyum pahit dan berkata, Ryuko ini benar-benar tidak keberatan dengan masalah ini. Aku bisa menemuinya setiap saat. Saya khawatir hal-hal tidak akan sesederhana itu kali ini. Ryuko ini disiksa oleh Qin Fei yang saat itu. Mengingat statusnya di Kerajaan Ilahi, dia tidak akan membiarkan penghinaan seperti itu berlalu begitu saja. Selain itu, wanita klan dewa itu telah dilucuti level kultivasinya oleh Raja Serigala bersayap emas. Dia pasti ada di sini untuk membalas dendam. Tidak. Biarkan siapapun yang melakukan ini menanganinya. Cepat panggil Raja Serigala sayap emas dan Qin Fei Yang. Longchen mengusap dahinya. Dia tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Ini. Ki Saoyun memandang Trio Kaisar Bulu dan keempat binatang dewa. Jangan lihat kami. Kita sudah sepakat bahwa ini panggung untuk kalian, anak muda. Kami yang tua-tua hanya bertugas makan, minum, dan bermain. Kelinci kecil itu melambaikan cakarnya. Mulut Ki Saoyun berkedut. Mereka benar-benar memintanya untuk melakukan semua pekerjaan. Sekalipun dia tidak melakukan apa-apa, paling tidak dia bisa memberinya nasihat. Ki Saoyun berkata tanpa daya, Aku tidak memintamu melakukan apapun. Aku hanya memintamu untuk menghubungi Qin Fei Yang dan yang lainnya. Tidak apa-apa. Kelinci kecil itu menganggup dan menatap leluhur darah. Leluhur darah mengeluarkan batu transmisi suara dewa dan mengirim pesan kepada Qin Fei Yang. Namun, tidak ada balasan bahkan setelah waktu yang lama. Bajingan itu pasti bersembunyi dengan sengaja. Wajah Long Chen menjadi gelap. Kalau begitu, aku akan mengirim pesan pada si gila kecil itu. Sang leluhur darah terkekeh. Kembali di dunia penyu hitam, dia telah membangun jembatan kontrak dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Namun, orang gila itu tidak menjawab. Seperti yang kau lihat, aku tidak membantumu. Mereka mengabaikanku. Leluhur darah menyingkirkan batu transmisi suara dewa dan menatap Ki Saoyun tanpa daya. Pedang surgawi, cepatlah dan hubungi istana. Kau ingin bersembunyi dan bersantai. Bagaimana mungkin ada hal yang baik seperti itu? Long Chen mendengus dingin. Namun tak lama kemudian, suara pedang surgawi terdengar tak berdaya, istana ini tidak mempedulikanku. Ini terlalu berlebihan. Urat-urat Long Chen menonjol saat dia melihat keempat binatang penjaga dan berkata, Senior, silakan jadi Hakim. Bagaimana bisa ada orang seperti itu? Batuk, batuk. Kempat binatang penjaga itu terbatuk kering untuk menyembunyikan senyum di wajah mereka. Kelompok anak muda ini sungguh menarik. Itu. Saudara Long, kau tahu kekuatanku. Bahkan jika aku bergerak, aku tidak akan banyak membantu. Aku akan kembali ke Tanah Suci Kilin terlebih dahulu dan menantikan kabar baik darimu. Ki Saoyun memutar matanya dan segera mengaktifkan artefak ilahi teleportasi ruang waktu. Sebelum Long Chen sempat bereaksi, dia sudah masuk. Long Chen menatap pemandangan ini dengan linglung, dan sederet garis hitam muncul di dahinya. Bagaimana dia bisa berlari lebih cepat dari seekor kelinci? Ki Saoyun ini benar-benar rubah kecil. Sampai sekarang, dia belum pernah bertarung dengan orang-orang dari kerajaan ilahi. Sang leluhur darah menggelengkan kepalanya. Orang ini jauh lebih kuat dari penguasa Kilin. Bukankah tujuannya jelas? Dia tidak ingin kerajaan suci menargetkan klan Kilin. Sebenarnya saya merasa kekuatannya tidak sederhana. Long Chen mengusap alisnya. Kalau dia tahu hal ini, dia tidak akan datang ke pulau awan langit. Kura-kura hitam mengerutkan kening dan berkata, Sejauh yang kami ketahui, dia tampaknya telah memperoleh warisan utama hukum kehancuran dalam harta karun ilahi lonceng langit. Di permukaan memang kelihatannya begitu, tapi bagaimana dengan kenyataannya? Apakah kau masih ingat situasi di pintu keluar harta karun ilahi lonceng langit? Saat itu, dia tidak jauh dari pintu keluar, tetapi pada akhirnya, dia tiba lebih lambat dari Qin Fei Yang. Saat itu dia datang dengan luka serius. Kalian semua harus tahu bahwa dia memiliki sembilan persenjataan ilahi berdaulat saat itu. Selain itu, dia juga telah menyatu dengan kedalaman tertinggi dari hukum kehancuran. Dengan kekuatan seperti itu, selain Raja Ilahi Kekacauan Primal dan berbagai Raja Iblis, siapa lagi yang bisa menyakitinya? Jadi, pasti ada sesuatu yang aneh tentang ini. Long Chen menganalisis. Sekarang setelah kupikir-pikir lagi, memang aneh. Sang leluhur darah mengangguk. Yang terpenting, terakhir kali kita bertemu di sini, kita semua bisa merasakan aura berbahaya darinya. Tapi kali ini, dia tidak melakukannya. Jelas, dia sengaja menyembunyikannya. Sepertinya akan ada satu orang lagi di dunia ini yang tidak bisa kulihat. Long Chen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Batuk-batuk. Kita akan membicarakannya nanti. Kakak Long Chen. Harta karun ilahi awan surgawi akan segera terbuka. Saat ini, kita tidak bisa membiarkan orang-orang dari kerajaan ilahi datang dan ikut bersenang-senang. Jadi, anda harus pergi dan menundanya. Azure Dragon tersenyum sedikit. Apakah saya punya pilihan? Long Chen tersenyum pahit. Kamu telah bekerja keras. Burung Vermillion tertawa. Oke. Saya akan pergi melihatnya. Long Chen mendesah tak berdaya, membuka lorong ruang waktu, dan berbalik untuk pergi. Burung Vermillion menatap punggung Long Chen dan tersenyum. Untungnya, kita punya makhluk kecil ini di alam awan surgawi. Ya. Meskipun dia anak naga es, aku tidak bisa membencinya. Sang leluhur darah mengangguk. Dulu di alam kuno, naga es hampir membunuhnya. Ibu Long Tianyu juga meninggal karena naga, jadi dia selalu membenci naga es dan naga di alam kuno. Namun, ketika dia melihat Long Chen, dia benar-benar tidak bisa membencinya. Sebaliknya, itu penuh dengan pujian. Kaisar bulu menoleh untuk melihat leluhur darah dan mengerutkan kening. Ngomong-ngomong, iblis tua, apakah kamu tidak memikirkannya? Kapan kamu akan mengaku pada anakmu? Ini. Leluhur darah ragu-ragu. Ledakan. Tapi tiba-tiba, aura mengerikan meletus dari gunung di bawah. Ini adalah aura binatang buas yang ganas, seolah-olah penguasa semua binatang telah lahir, menggemparkan semua arah. Inilah aura serigala bermata putih. Cepat! Semangat kelinci kecil itu terangkat. Dia langsung membuang anggur suci di tangannya dan berlari menuruni gunung seperti kilat. Kaisar bulu dan leluhur darah saling berpandangan, mengucapkan beberapa patah kata kepada keempat binatang penjaga, lalu segera mengejar. 3958. Tanah Para Dewa Yang Terkubur Berbagai klan selalu mengatur mata-mata untuk mengintai di daerah dalam tanah para dewa yang terkubur. Karena hanya dengan melakukan demikianlah mereka dapat memahami gerakan-gerakan kerajaan ilahi. Hati-hati! Di suatu tempat di daerah dalam, lima sosok sedang mengintai di pegunungan. Mereka semua berusia setengah baya. Mereka adalah mata-mata dari berbagai klan. Tria parubaya yang melapor pada kisauyun ada di antara mereka. Mereka menyembunyikan aura mereka dan bersembunyi dengan hati-hati di pegunungan. Mata mereka semua tertuju pada satu tempat di depan mereka, tidak berani membuat suara apapun. Kekosongan di depan mereka. Sekelompok besar orang datang dengan cara yang dahsyat. Yang memimpin mereka adalah Ryuko dan Jiang Yun Suang. Wajah mereka berdua sangat muram. Terutama Ryuko. Sepuluh tahun yang lalu, ia dikurung di lembah penyegel jiwa selama seratus lima puluh ribu tahun. Baginya, itu hanyalah noda yang tidak dapat dibersihkan dalam hidupnya. Lebih-lebih lagi. Meskipun masalah ini sengaja disembunyikan oleh Raja Kerajaan Suci, Pedang Dewan Naga, dan Lelaki Tua Berambut Merah, bagaimana mungkin ada tembok di dunia ini yang tidak bocor. Maka kemudian perlahan-lahan menyebar di Kerajaan Ilahi. Dalam sepuluh tahun terakhir, siapa yang tahu berapa banyak orang yang menertawakan mereka di belakang mereka. Setiap hari adalah siksaan. Kebenciannya terhadap Qin Fei yang secara alami tumbuh lebih kuat. Awalnya, Sang Raja tidak mengizinkannya datang ke alam awan langit kali ini, tetapi dia benar-benar tidak dapat menelan dendam ini dan bersikeras datang untuk menghapus rasa malu ini. Segera! Sekelompok orang tiba di atas angka lima dan terbang langsung di atasnya. Fiuh! Mereka berlima menghela napas lega. Untungnya mereka tidak ditemukan. Jika tidak, dengan kemarahan Ryuko dan Jiang Yun Suang, mereka mungkin akan dipotong-potong. Ada seseorang di sini. Tapi tiba-tiba, suara mencurigakan terdengar di langit. Seorang pemuda dari kerajaan ilahi melihat ke bawah ke gunung dan segera menemukan kelimanya. Oh tidak! Wajah kelima orang itu berubah drastis. Mereka berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Ryuko dan Jiang Yun Suang berhenti dan menatap ke arah kelima orang itu. Beraninya kau memata-mata kami di sini. Mencari kematian. Mata Ryuko dipenuhi dengan niat membunuh. Sekarang, selama ada seseorang dari alam awan langit, mereka akan menjadi sasaran kemarahannya. Saat Ryuko selesai berbicara, seorang pemuda berpakaian hitam di sampingnya segera melangkah maju dan mengejar kelima orang itu. Mereka berlima tidak lambat sama sekali. Ini karena saat ini, datang ke tanah para dewa yang terkubur sebagai mata-mata adalah masalah hidup dan mati. Jika mereka tidak memiliki keberanian dan kemampuan untuk melakukannya, berbagai kekuatan besar tidak akan berani mengirim mereka ke sini. Kelimanya merupakan Paragon Soverein. Mereka semua telah memahami kebenaran mendalam dari tingkatan tertinggi. Lebih jauh lagi, dia juga memiliki seni ilahi tambahan yang menantang surga tingkat tertinggi. Dengan dasar kultivasi seperti itu dan teknik dewa setingkat ini, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melarikan diri. Tetapi, ketika pemuda berpakaian hitam itu melihat bahwa mereka berlima cukup cepat, dia segera melepaskan kekuatan hukum dari tubuhnya. Ini adalah hukum waktu. Momen berikutnya. Dia melangkah maju, dan kecepatannya langsung meningkat pesat. Yang mengejutkan, itu adalah waktu instan yang maha mendalam. Hanya dalam beberapa kedipan mata, pemuda berpakaian hitam itu telah menyusul mereka berlima dan berdiri di depan mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Kami tidak melakukan apapun padamu. Kenapa kau mengejar kami? Ketika dua pasukan sedang berperang, mengapa kamu tidak membunuh utusannya? Mereka berlima ketakutan. Itu masuk akal, tapi tidak ada cara lain. Saat ini, suasana hati Ryuko sedang buruk. Kalian hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak beruntung. Pemuda berpakaian hitam itu tersenyum dingin. Bajingan. Mereka berlima meraung. Satu demi satu, kebenaran mendalam muncul entah dari mana. Masing-masing dari mereka memahami dua hingga tiga jenis kebenaran mendalam. Di alam awan langit, ini dianggap sebagai landasan. Tetapi, pemuda berpakaian hitam di hadapan mereka memasang wajah penuh penghinaan. Ledakan. Dengan munculnya hukum bumi, sebuah gunung raksasa muncul dan melayang di udara. Seolah-olah terbuat dari besi suci, dan bersinar dengan cahaya yang tak terbatas. Kamu bahkan tidak memiliki kebenaran mendalam, namun kamu berani memantau pergerakan kami. Bukankah kau sedang mencari kematian? Sepertinya alam awan langit tidak ada apa-apanya. Pemuda berpakaian hitam itu tersenyum menghina, dan gunung raksasa itu runtuh dengan suara gemuruh yang keras. Setelah terjadi ledakan keras, ultimates tertinggi dari kelima kultifator hancur berkeping-keping seperti kayu busuk. Kerajaan ilahi. Hai binatang tak berperasaan, tunggu saja. Cepat atau lambat, kalian akan mati dengan cara yang mengerikan. Kelima orang itu meraung histeris dan mata mereka dipenuhi kebencian. Mendengar ini, wajah pemuda berpakaian hitam itu tiba-tiba menjadi dingin. Gunung raksasa itu meledak dengan aura penghancur dan menghantam mereka berlima. Berdengung. Tapi pada saat ini, diiringi dengan munculnya lorong ruang waktu, seorang pemuda berpakaian putih melangkah keluar dan berdiri di depan mereka berlima. Dengan lambayan tangannya, sungai bintang jatuh, dan gunung raksasa itu hancur. Kebenaran mendalam hukum ruang waktu. Wajah pemuda berpakaian hitam itu sedikit berubah, dan dia segera mundur. Tuan Longchen. Kelima orang itu menatap punggung pemuda itu dan semuanya menjadi liar kegirangan. Itu benar. Orang yang datang itu benar-benar Longchen. Pada saat yang sama, Ryuko melihat Longchen muncul, dan cahaya dingin melintas di matanya. Kalian semua, mundurlah. Longchen menatap pemuda berpakaian hitam itu dan berkata kepada lima orang di belakangnya. Ya, Tuan, berhati-hatilah. Kelima orang itu menanggapi dengan hormat, berbalik, dan terbang bagai kilat. Mata Longchen berkilat penuh niat membunuh. Ia menatap Ryuko dan berkata, Raja telah bersumpah darah bahwa kau tidak dapat membunuh orang tak berdosa di alam awan langit. Namun, melihat postur tubuhmu saat ini, tampaknya kau akan membunuh semua orang. Apakah kau tidak takut bahwa Raja akan dilenyapkan oleh sumpah darah itu? Ryuko mendengar ini dan mencibir, semut-semut ini datang untuk mengawasi kita dan memengaruhi suasana hati kita. Apakah ini dianggap membunuh orang yang tidak bersalah? Jika memang begitu, kau memengaruhi suasana hatiku sekarang. Apakah itu berarti aku bisa membunuhmu juga? Longchen melambaikan tangannya, dan sungai bintang yang melayang di langit tiba-tiba berubah menjadi aliran air deras, mengalir ke arah pemuda berpakaian hitam itu. Berani sekali kau. Pemuda berpakaian hitam itu berbalik dan berlari. Semut tidak layak meneriaki saya. Longchen mendengus dingin, dan sungai bintang menutupi langit dan bumi. Pemuda berpakaian hitam itu berteriak di tempat, dan jiwanya hancur. Kemudian sungai bintang kembali ke langit di atas Longchen, memancarkan aura yang merusak. Pembunuhan yang bagus. Kelima orang yang tadinya berlari jauh untuk menonton, langsung bersorak kegirangan saat melihat kejadian ini. Ekspresi mereka sangat gembira. Namun wajah Ryuko, Jiang Yun Suang, dan puluhan ribu jenius kerajaan ilahi tiba-tiba menjadi gelap. Sejujurnya, aku tidak tertarik bertarung denganmu. Karena tidak peduli berapa kali aku membunuhmu, kamu bisa terlahir kembali. Pertempuran semacam ini tidak ada artinya. Longchen menggelengkan kepalanya. Perkataannya sangat tenang dan dia tidak bermaksud meremehkan siapapun. Akan tetapi, ketika sampai di telinga Longzi dan yang lainnya, itu merupakan penghinaan yang nyata bagi mereka. Seolah-olah dia sedang mengejek mereka karena meninggalkan jiwa ilahi mereka di kerajaan ilahi dan tidak berani terlibat dalam pertarungan hidup mati yang sesungguhnya dengan para jenius dari alam awan langit. Itu benar. Jika Anda memiliki kemampuan, jangan tinggal di kerajaan ilahi. Tinggalkan jiwa ilahi Anda terlebih dahulu untuk menyelamatkan hidup Anda. Beranikah kamu? Lucunya, kalian menyebut diri kalian sebagai para jenius kerajaan ilahi. Apakah kalian layak? Lihatlah para jenius dari alam awan langit. Long Chen, Long Kin, Qin Fei Yang, Li Feng, Mat Man Mo, dan Raja Serigala Sayap Emas. Mereka tidak pernah repot-repot melakukan hal semacam ini. Mereka adalah orang-orang jenius yang sesungguhnya Anda. Paling banter, kalian adalah sekelompok pengecut yang tidak punya nyali dan keberanian. Kalian bahkan tidak pantas membawa sepatu mereka. Kelima mata-mata itu tidak sesopan Long Chen. Hinaan dan tawa mengejek mereka membuat Ryuko dan yang lainnya menggertakkan gigi karena marah. Long Chen tidak menghentikan mereka. Dia tidak mempermalukan Ryuko dan yang lainnya karena dia tidak peduli. Namun, jika orang lain mempermalukan mereka, dia tidak akan keberatan. Karena ekspresi orang-orang ini sangat menarik dan patut dikagumi. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Salah satu pemuda tak kuasa menahan diri untuk melirik kelima mata-mata itu. Kami tidak tahu apa yang baik untuk kami, tetapi kami lebih baik dari kalian para pengecut. Setidaknya kami punya keberanian untuk datang ke sini dan memata-matai kalian. Jika kamu jadi aku, apakah kamu berani melakukan hal ini? Aku takut celanamu basah. Jangan menatap kami seperti itu. Jika kebenar-benar memiliki kemampuan, maka ambillah kembali jiwa ilahi yang kau tinggalkan di kerajaan ilahi dan bertarunglah sampai mati dengan para jenius dari alam awan langit. Kelima pengintai itu mencibir. Pemuda itu begitu marah hingga menjadi gila. Ia melangkah maju, dan hukum pembantaian bergulir, berubah menjadi gelombang berdarah yang menutupi langit dan menyerbu ke arah lima mata-mata. Longchen melambaikan tangannya, dan sungai bintang melawan arus. Dengan suara keras, gelombang berdarah itu musnah dalam kehampaan. Kemudian, sungai bintang meraung dan menyerbu ke arah pemuda itu bagaikan seekor binatang raksasa kuno. Wajah pemuda itu menjadi pucat, dan dia mundur ketakutan. Lihat, lihat, lihat. Kau menindas yang lemah dan menakuti yang kuat. Kau hanya bisa pamer di depan kami. Saat kau bertemu Lord Longchen, kau seperti tikus yang bertemu kucing. Seorang jenius dari kerajaan ilahi. Menurutku, kerajaan ilahilah yang tidak ada gunanya. Kelima pengintai itu tertawa. Itu sangat memuaskan. Mereka juga senang bahwa alam awan langit memiliki orang-orang seperti Longchen dan Qin Fei Yang. Kalau tidak, siapakah yang bisa melawan kerajaan ilahi? Sama seperti orang-orang di hadapan mereka, salah satu di antara mereka telah menguasai makna tertinggi. Melihat pemuda itu hampir tenggelam oleh sungai bintang, Jiang Yun Suang melangkah maju dan mendarat di depan pemuda itu. Dia mengaktifkan makna tertinggi hukum waktu dan menebas dengan pedangnya. Ledakan. Dua makna tertinggi bertabrakan dengan suara keras. Gelombang energi penghancur dunia melonjak ke segala arah seperti air pasang. Mundur. Murid kelima pengintai itu mengecil, lalu mereka berbalik dan melarikan diri. Mereka punya firasat bahwa pertempuran antara Longchen dan para jenius kerajaan ilahi akan segera terjadi. Jika mereka tidak segera melarikan diri, mereka pasti akan menjadi beban bagi Longchen. Karena jika saatnya tiba, Longchen harus mengurus mereka sambil bertarung. Meski mereka tidak bisa berkontribusi banyak, mereka tidak boleh menjadi beban. Karena kau tidak ingin bertarung dengan kami, biarkan Raja Serigala bersayap emas datang. Jiang Yunsuang menatap Longchen. Dan Qin Feiyang. Ryuko juga mendarat di samping Jiang Yunsuang dan menatap Longchen dengan mata tajam. Mereka. Longchen sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya. Aku juga ingin menemukannya. Apa maksudmu? Keduanya mengerutkan kening. Sebelum datang, saya menghubungi mereka. Tetapi saya tidak bisa menghubungi mereka. Awalnya saya pikir mereka sedang bermalas-malasan. Tapi sekarang, akhirnya aku mengerti. Longchen mendesah. Mengerti apa? Keduanya mencurigakan. Jelas sekali. Mereka tidak ingin bertarung denganmu. Longchen mendesah. Apakah mereka takut pada kita? Seorang wanita muda mencibir. Takut padamu. Longchen tertegun dan menatap wanita muda itu dengan aneh. Bagaimana dia bisa mengatakan kata-kata bodoh seperti itu? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan katakan ini di depan Qin Feiyang dan Raja Serigala bersayap emas. Kalau tidak, mereka pasti akan menertawakanmu karena memiliki dada besar dan tidak punya otak. Anda. Wanita muda itu mengerutkan kening. Ingat. Mereka tidak takut pada siapapun. Mereka hanya tidak ingin bermain denganmu. Longchen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sungguh membosankan bertarung dengan para jenius kerajaan ilahi. Mereka rela mempertaruhkan nyawa untuk membunuh pihak lain, namun tak lama kemudian, pihak lain itu akan muncul di hadapan mereka dalam keadaan hidup dan sehat. Pertarungan semacam ini seperti bermain rumah-rumahan. Apa gunanya? Bertengkar dengan kami itu lelucon. Puluhan ribu orang di kerajaan ilahi gemetar karena marah ketika mendengar ini. Kata-kata ini tidak mematikan, tetapi sangat menghina. 3959. Jangan berpikir bahwa aku mempermalukanmu. Sudah tidak mudah bagi kalian semua untuk bisa mencapai langkah ini. Longchen tersenyum tipis. Apakah kamu tidak mempermalukan kami? Sekelompok orang itu mengepalkan tangan mereka dan mata mereka menyemburkan api. Kalian semua kuat, tapi mengapa hati kalian begitu rapuh? Longchen terdiam. Bunga-bunga di rumah kaca tidak dapat menahan hantaman itu. Karena Qin Feiyang dan yang lainnya tidak ada di sini, maka kamu saja yang melakukannya. Aku sudah lama mendengar tentang alam dewa, dan aku sangat ingin melihatnya. Jiang Yun Suang menatap Longchen dengan agresif. Tidak tertarik. Longchen menggelengkan kepalanya. Jiang Yun Suang mengangkat alisnya. Qin Feiyang dan Raja Serigala tidak tertarik pada mereka, dan orang ini juga tidak tertarik pada mereka. Di mata orang-orang ini, bertarung dengan mereka benar-benar sebuah permainan. Karena kamu tidak tertarik, lalu apa yang kamu lakukan di sini? Wajah Ryuko muram. Saya di sini untuk meminta bantuan. Longchen tersenyum sedikit. Ada yang ingin Anda tanyakan kepada kami. Sekelompok orang itu tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apa itu? Ryuko mengerutkan kening. Longchen tersenyum dan berkata, silakan kembali ke kerajaan ilahi terlebih dahulu dan kembali lagi setengah tahun kemudian. Apa itu? Sekelompok orang itu mengangkat alis mereka. Mereka mengira memang ada sesuatu yang patut diminta dari mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu adalah permintaan untuk mundur dari alam awan langit. Atau, kamu bisa berkultifasi di tanah para dewa terkubur selama setengah tahun dan kemudian memasuki alam awan langit setelah setengah tahun. Pada saat itu, selama kamu tidak membunuh orang yang tidak bersalah, kami tidak akan menghentikanmu. Longchen tersenyum sopan. Selain itu, itu juga merupakan sikap yang bisa dinegosiasikan. Benar-benar lelucon. Mengapa kami harus mendengarkan Anda? Seseorang mencibir. Bukankah ini sebuah negosiasi? Kita semua anak muda. Kalau ada apa-apa, duduk bareng dan bahas pelan-pelan. Nggak usah ribut-ribut kayak musuh bebuyutan. Longchen tersenyum. Ryuko dan Jiang Yunsuang saling memandang. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa mereka ngotot membiarkan mereka memasuki alam awan langit setelah setengah tahun? Tunggu sebentar. Mungkinkah alam awan langit sedang merencanakan sesuatu dan tidak ingin mereka mengetahuinya? Memikirkan hal ini, mata Ryuko berbinar. Ia menatap orang-orang di belakangnya dan berkata, Karena kalian tidak ingin bertarung, jangan bicara omong kosong dengannya. Ayo pergi. Langsung. Di bawah pimpinan mereka berdua, sekelompok orang itu bergegas menuju pintu keluar. Mendesah. Apakah kamu tidak mempersulitku? Longchen menghela nafas dan melangkah maju. Dia benar-benar menggunakan hukum waktu yang paling dalam, waktu instan. Dalam sekejap, dia muncul di depan sekelompok orang. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Aku bilang padamu, jangan tantang batasan kami. Seseorang berteriak dengan marah. Jangan salah paham. Aku benar-benar tidak punya niat untuk bertarung denganmu. Longchen menggelengkan kepalanya. Kalau begitu enyahlah, jangan halangi jalan. Sikap kelompok orang ini sangat kasar. Tersesat. Longchen bergumam saat seberkas cahaya dingin perlahan-lahan menyelimuti matanya, dan dia tersenyum tipis. Karena seperti ini, maka sebaiknya aku menjelaskannya. Selama aku di sini, kalian semua tidak akan bisa meninggalkan tanah para dewa yang terkubur. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu bisa menghentikan begitu banyak dari kami? Jejak penghinaan tampak di wajah banyak orang. Mendesah. Mengapa kamu harus bersikap sombong seperti itu saat aku berbicara baik-baik padamu? Kalian harus jelas bahwa ini adalah alam awan langit, bukan kerajaan ilahi kalian. Longchen tidak berdaya. Itu benar-benar menegaskan pepatah bahwa orang baik diganggu dan kuda baik ditunggangi. Semakin sopan Anda, semakin sombong pula pihak lain. Apakah begitu sulit untuk saling menghormati? Lalu kenapa jika itu alam awan langit? Di hadapan kerajaan ilahi kita, alam awan langit hanyalah sebuah tempat kecil. Seseorang mengejek. Karena tempat ini kecil dan kamu tidak mempedulikannya, lalu mengapa kamu terus datang ke alam awan langit lagi dan lagi? Apakah ada leluhurmu di sini? Anda ingin datang ke sini untuk mengenang leluhur Anda? Longchen mengerutkan kening. Itu adalah kalimat lain yang tidak terlalu mematikan tetapi sangat menghina. Wajah sekelompok orang itu berubah muram lagi. Ryuko, Dewi, dia jelas-jelas mau ngajak ribut. Orang seperti ini pantas mati seribu kali. Petik dua petik dua. Mereka semua adalah pembunuh, seakan-akan Longchen telah menggali kuburan leluhur mereka. Ledakan. Aura mengerikan meraung keluar dari tubuh Jiang Yun Suang. Alam dominator sempurna. Longchen sedikit terkejut. Dia memahami hukum baru secepat itu. Dan ditingkatkan ke tingkat kelima yang mendalam. Kalau dihitung-hitung, hanya sekitar 10 tahun. Bahkan dengan time array, sekalipun bakatnya luar biasa, mustahil untuk bisa secepat itu. Jangan kaget. Alam awan langitmu memiliki warisan hukumnya sendiri, apalagi kerajaan ilahi kita. Jejak penghinaan merayapi mata Jiang Yun Suang. Tiga kedalaman utama hukum waktu, hukum guntur, dan hukum kehancuran langsung muncul entah dari mana. Kekuatan ilahi yang mengerikan mengguncang semua arah. Itu benar. Longchen menganggup, sedikit mengernyit, dan berkata, Tapi apakah kamu benar-benar ingin bersikap agresif? Aku benar-benar tidak ingin membuang-buang waktuku pada pertarungan yang tidak ada gunanya ini. Bagaimana mungkin tempat seperti kerajaan ilahi tidak memiliki warisan hukum? Barangkali bahkan ada warisan dari kedalaman yang paling dalam. Kita akan tahu apakah itu berarti setelah kita bertarung. Cahaya dingin muncul di mata Jiang Yun Suang. Tiga kedalaman pamungkas langsung membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia saat mereka menyerang Longchen. Kesabaran setiap orang ada batasnya. Longchen berbisik. Saat suaranya meredah, domain dewa pun muncul. Saat ketiga kedalaman tertinggi memasuki domain dewa, mereka segera mulai hancur dan menghilang. Apa? Itu benar-benar dapat meniadakan kedalaman yang terdalam. Apa-apaan ini? Seperti kata pepatah, mendengar itu salah, melihat itu percaya. Pada saat ini, menyaksikan kengerian domain dewa dengan mata kepala mereka sendiri, puluhan ribu orang di kerajaan ilahi tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena ketakutan. Segera. Tiga kedalaman utama sepenuhnya lenyap di domain dewa. Tubuh Longchen tidak terluka sama sekali. Jiang Yun Suang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Sungguh tidak terbayangkan. Ledakan. Namun saat berikutnya, tanda ras dewa di antara kedua alisnya memancarkan cahaya suci yang menyelaukan. Tiga kedalaman utama muncul lagi. Kali ini, kekuatan tiga tingkatan tertinggi meroket di bawah dukungan tanda ras dewa. Mereka dapat sepenuhnya menghancurkan tingkatan tertinggi lainnya dengan level yang sama. Saya ingin melihat seberapa kuat domain dewa milikmu. Mata Jiang Yun Suang berubah dingin saat tiga kedalaman tertinggi menyerang. Dengan suara keras, domain dewa langsung bergetar. Long Chen terkejut. Inikah kekuatan tanda ras dewa? Itu benar-benar dapat mengguncang domain dewa. Namun, meskipun tiga kedalaman tertinggi dapat mengguncang domain dewa, ketika tiga kedalaman tertinggi memasuki domain dewa, mereka segera mulai menghilang. Tapi kecepatannya sangat lambat. Dibandingkan sebelumnya, ini beberapa kali lebih lambat. Mata Long Chen menjadi gelap. Dia tidak menyangka tanda ras dewa begitu kuat. Tampaknya domain dewa juga ada batasnya. Dengan kata lain, ketika menemui metode yang melampaui kedalaman tertinggi, itu tidak dapat dengan mudah dibatalkan. Ini adalah wilayah dewa. Hanya begitu-begitu saja. Tanda ras dewa masih lebih kuat. Sekelompok orang itu tertawa. Namun Ryuko tidak mengatakan sepatah kata pun selama proses berlangsung. Dia menatap Long Chen. Dalam sekejap mata. Tiga kedalaman pamungkas telah tiba di depan Long Chen, tetapi mereka tidak banyak menghilang. Tampaknya Long Chen akan tenggelam oleh tiga kedalaman pamungkas. Desir. Long Chen mundur selangkah. Tiga kedalaman terakhir segera melesat melewatinya dan meledak ke tanah di bawahnya. Ledakan. Tanah tiba-tiba runtuh dan amblas, memperlihatkan pemandangan kiamat dunia. Itu juga terjadi pada saat ini. Dengan bunyi, krek, domain dewa langsung hancur berkeping-keping. Apa? Domain dewa benar-benar rusak. Kelima pengintai di kejauhan tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Ini pasti mimpi. Ketika mereka melihat Jiang Yun Suang lagi, mereka berlima tidak dapat menahan rasa mati rasa di kulit kepala mereka. Inikah kekuatan tanda ras dewa? Itu terlalu menakutkan. Fiuh! Melihat domain dewa hancur, Ryuko akhirnya menghela napas lega. Alasan dia memanggil Jiang Yun Suang untuk datang ke alam awan langit adalah untuk melihat apakah kekuatan tanda ras dewa dapat menembus domain dewa. Dengan kata lain. Sebelumnya, dia tidak sepenuhnya yakin. Namun sekarang, faktanya ada di depannya. Tanda ras dewa memang bisa mengancam Long Chen. Wilayah dewa tidak lagi menjadi masalah. Mari kita lihat bagaimana kamu masih bisa bersikap sombong. Segera setelah. Ryuko menatap Long Chen dan mencibir. Wajah Long Chen sedikit pucat. Hancurnya domain dewa menyebabkan dia banyak terluka. Namun, dia tidak peduli dengan luka-lukanya. Matanya terpaku pada tanda di antara kedua alis Jiang Yun Suang. Tampaknya hanya orang gila yang mengendalikan sumber segala kejahatan yang dapat menghadapi tanda ras dewa secara langsung. Wilayah dewa ini tidaklah luas. Jiang Yun Suang menoleh untuk melihat Ryuko dan berkata dengan bangga. Ryuko mengangkat alisnya. Dia sedikit tidak senang dengan sikap Jiang Yun Suang. Ini bukan saja mengejek Long Chen, tetapi juga mengejeknya. Karena pada awalnya, dia dikalahkan oleh Long Chen. Tapi sekarang, Jiang Yun Suang menghancurkan domain dewa dengan kekuatannya sendiri. Bukankah ini sama saja dengan mengatakan bahwa dia lebih rendah dari Jiang Yun Suang secara menyamar. Tetapi, meskipun dia tidak dapat menembus domain dewa, dengan tiga ribu inkarnasinya, dia dapat menghancurkan Jiang Yun Suang. Itu benar-benar membuktikan sebuah kalimat. Tak ada yang dapat lolos dari nasib saling promosi dan pengendalian. Long Chen dapat mengalahkan Ryuko, Ryuko dapat mengalahkan Jiang Yun Suang, dan Jiang Yun Suang dapat mengalahkan Long Chen. Setelah menembus domain dewa, kepercayaan diri Jiang Yun Suang melonjak. Ledakan. Aura aneh meledak. Hukum kematian. Delapan belas lapisan neraka langsung muncul di langit. Hem. Long Chen tercengang. Terakhir kali ketika Jiang Yun Suang bertarung dengan serigala bermata putih di Istana Iblis, dia tidak mengaktifkan makna terdalam dari hukum kematian. Mungkinkah dia, yang dirampas kultivasinya oleh serigala bermata putih, telah terintegrasi dengan warisan makna tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian. Dengan kata lain, Jiang Yun Suang saat ini telah menguasai empat makna utama. Aku masih harus berterima kasih kepada Raja Serigala bersayap emas. Kalau tidak, aku tidak akan bisa mendapatkan warisan makna tertinggi ini. Jiang Yun Suang mencibir. Tiga makna utama lainnya muncul lagi. Empat kedalaman tertinggi melepaskan kekuatan penghancur langit dan pemusnah bumi ke arah Long Chen. Long Chen menarik napas dalam-dalam, dan domain dewa muncul lagi, meliputi segala arah. Itu sudah tidak berguna. Apa gunanya mengaktifkannya? Jiang Yun Suang mencibir. Wilayah dewa tidak sesederhana yang kau bayangkan. Long Chen tersenyum tipis. Saat keempat makna utama memasuki domain dewa, muncullah suatu kekuatan tak kasat mata yang menyerbu menuju keempat makna utama tersebut. Bagaimana ini mungkin? Sebuah domain benar-benar dapat menghasilkan kekuatan aturan. 3960. Ini bukan kekuatan hukum, tapi kekuatan langit dan bumi. Gemuruh. Long Chen membuka mulutnya dan kekuatan tak terlihat terus-menerus meledak ke arah empat misteri pamungkas. Aura penghancur meraung ke segala arah. Wilayah dewa adalah wilayahnya sendiri. Sebagai pemilik domain dewa, akulah penguasa di sini, yang mengendalikan kekuatan langit dan bumi di domain ini. Siapapun yang ingin aku hancurkan akan dihancurkan. Long Chen berdiri di tengah-tengah domain dewa seperti seorang raja. Di bawah tekanan kekuatan tak terlihat, empat misteri pamungkas segera mulai runtuh. Jangan pernah pikirkan itu. Jiang Yun Suang meraung. Tidak peduli seberapa menantangnya domain dewa, mustahil untuk menghancurkan misteri utama yang telah diberkati dengan tanda ras dewa. Empat misteri utama terus-menerus bertabrakan dengan kekuatan langit dan bumi di domain dewa. Menghancurkan. Long Chen berkata dengan dingin. Dengan suara keras, keempat misteri pamungkas runtuh di tempat. Engah. Jiang Yun Suang memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat. Namun, pada saat yang sama, domain dewa hancur lagi. Tampaknya tidak peduli seberapa menantangnya domain dewa, masih ada batasnya. Tapi meski begitu, itu cukup mengejutkan. Karena sampai saat ini, satu-satunya orang yang bisa melakukan hal tersebut adalah orang gila. Mengerikan, benar-benar mengerikan. Apakah semua orang di alam awan langit sekuat itu? Puluhan ribu orang di kerajaan ilahi tidak bisa lagi bahagia dan menatap Long Chen dengan kaget. Ternyata inilah kekuatan sebenarnya dari domain dewa. Belum lagi yang lainnya, cara ini saja sudah cukup untuk menyapu bersih mereka. Biarkan aku membantumu. Ryuko mengepalkan tangannya dan mendarat di samping Jiang Yun Suang. Ancaman orang ini terlalu besar. Dia harus memanfaatkan fakta bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak hadir untuk menyingkirkannya. Tidak perlu. Aku bisa menyingkirkannya. Jiang Yun Suang melambaikan tangannya. Matanya tiba-tiba berubah menjadi emas dan memancarkan sinar cahaya ilahi yang menyala-nyala. Langsung. Sebuah kekuatan hidup yang agung muncul dan menyelimuti Jiang Yun Suang. Sebuah pemandangan yang luar biasa muncul. Luka-luka yang diderita Jiang Yun Suang sebelumnya disembuhkan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan wajahnya yang pucat menjadi kemerahan. Hm. Long Chen bingung. Sekalipun kau memiliki domain keilahian, kau tetap akan mati di sini hari ini. Setelah Jiang Yun Suang pulih dari luka-lukanya, dia melangkah maju dan menyerang Long Chen. Gemuruh. Pertempuran besar akan segera dimulai. Dia harus mengakui bahwa Jiang Yun Suang benar-benar kuat. Meskipun Long Chen telah mengaktifkan domain keilahiannya, tetap saja situasinya merugikan kedua belah pihak. Hal anehnya adalah. Pada saat ini, mata emas Jiang Yun Suang memancarkan cahaya ilahi keemasan yang mengandung kekuatan hidup yang tak terbatas. Tidak peduli seberapa parah lukanya, dapat disembuhkan dengan cepat. Mungkinkah ini? Long Chen tiba-tiba teringat sesuatu, tatapannya tak bisa menahan gemetar. Mata kehidupan. Benar sekali. Ini adalah mata kehidupan, salah satu dari sepuluh jiwa pertempuran yang terkuat. Jika dia ingat dengan benar, istri Qin Fei Yang, Putri Duyung, memiliki mata kehidupan. Menarik. Sudut mulut Long Chen terangkat, dan dia mengirimkan transmisi suara, Pedang Dewa Langit, segera beritahu Qin Fei Yang bahwa separuh mata kehidupan lainnya ada di Jiang Yun Suang. Kali ini, Qin Fei Yang tidak punya pilihan selain bergerak. Kecuali dia tidak menginginkan mata kehidupan milik Jiang Yun Suang. Titik. Pertempuran menjadi semakin intens. Dengan bantuan mata kehidupan dan jejak klan Dewa, Jiang Yun Suang bagaikan Dewi Perang yang tak kenal lelah. Situasi Long Chen semakin memburuk. Ini juga merupakan kali kedua dalam hidupnya dia terjatuh dalam pertempuran sengit. Pertama kali terjadi di dunia kuno, saat dia bertarung dengan Qin Fei Yang. Pada waktu itu, wilayah keilahiannya masih jauh dari sekuat sekarang. Tentu saja. Mata surga milik Qin Fei Yang belum berevolusi pada saat itu. Namun, meski ia bukan tandingan Jiang Yun Suang, Long Chen tidak patah semangat. Bagaimanapun, jejak klan Dewa adalah kekuatan yang sulit dilampaui. Lebih-lebih lagi. Sekalipun dia tidak bisa mengalahkannya, bukankah masih ada si Gila dan Qin Fei Yang? Sekarang, semua orang saling berpelukan. Kepahlawanan pribadi tidak lagi penting. Di samping itu, dia tidak bisa mengalahkan Jiang Yun Suang, namun dia bisa mengalahkan Ryuko dan kesombongan manusia dari kerajaan ilahi. Dia sudah sangat puas bisa melakukan hal tersebut. Istana belum merespons. Sesaat kemudian, suara Pedang Dewa Langit terdengar dalam benaknya. Apa? Dia masih mengabaikannya? Apakah dia benar-benar tidak menginginkan mata kehidupan? Long Chen mengangkat alisnya. Ledakan. Sesaat ia lengah dan mengalami cedera fatal. Seluruh tubuhnya terlempar seperti meteorit, dan tubuhnya hampir hancur berkeping-keping. Mati. Jiang Yun Suang mengambil kesempatan untuk mengaktifkan empat makna mendalam utama dan dengan gila menyerang Long Chen. Saudara laki-laki. Tapi pada saat ini, Long Qin mendarat di langit. Melihat situasi ini, wajahnya langsung berubah. Dia segera berdiri di depan Long Chen dan mengaktifkan tiga makna mendalam utama dari tiga hukum utama untuk menyerang empat makna mendalam utama Jiang Yun Suang. Tidak. Long Chen meraung. Kekuatan Long Qin sangat kuat, tetapi Jiang Yun Suang, yang memiliki jejak klan dewa, bahkan lebih kuat. Seperti yang diharapkan. Tiga makna mendalam utama Long Qin langsung hancur seperti kayu mati. Empat makna mendalam utama dengan cepat mendekat, dan Long Qin segera merasakan ancaman yang mematikan. Dia membuat keputusan yang cepat. Dia meraih Long Chen, mengaktifkan waktu sesaat, berbalik, dan terbang menjauh. Haha. Long Chen yang terkenal, Long Qin, benar-benar memilih untuk ngelarikan diri. Benar-benar lelucon. Tentu saja, puluhan ribu orang di Kerajaan Ilahi tidak akan melewatkan kesempatan ini dan langsung mengejek. Wajah Long Qin tampak jelek. Dia berkata dengan marah, kakak, mengapa kamu suka pamer begitu banyak? Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak peduli. Apa yang kamu lakukan di sini? Jika aku tidak datang tepat waktu, kalian pasti sudah mati di tangan mereka. Seseorang harus bertarung. Lagipula, aku tidak berencana untuk bertarung dengan mereka. Long Chen mengambil pil kehidupan Ilahi dan berkata sambil tersenyum kecut. Kamu tidak bisa melarikan diri. Jiang Yun Suang mengikuti dari belakang. Mata Long Qin menjadi gelap. Dia menoleh untuk melihat Jiang Yun Suang. Ketika dia melihat mata Jiang Yun Suang, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Mengapa bentuknya seperti mata kehidupan? Itu adalah mata kehidupan. Kata Long Chen. Kalau begitu, kita harus membunuhnya dan menghancurkan mata kehidupannya. Kita tidak boleh membiarkan Qin Fei yang mendapatkannya. Kalau tidak, saat istrinya menyatu dengannya, itu akan menjadi bencana bagi kita di masa depan. Mata Long Qin berkilat dengan niat membunuh. Tidak. Mata kehidupan akan membantu kita melawan kerajaan Ilahi di masa depan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Tetapi Qin Fei yang dan yang lainnya akan menjadi musuh kita cepat atau lambat. Long Qin mengerutkan kening. Mari kita bicarakan hal itu saat kita menjadi musuh. Sikap Long Chen sangat tegas. Long Qin sangat kesal ketika mendengar ini. Saat ini, dia masih memikirkan Qin Fei yang dan yang lainnya. Kebaikannya pasti ada batasnya. Ai yaya. Tiba-tiba. Terdengar teriakan aneh. Hem. Long Qin dan saudara perempuannya sedikit terkejut. Bukankah ini suara Serigala Bermata Putih? Mereka segera mendonga dan melihat seorang pemuda berjubah emas di kehampaan di depan mereka. Siapa lagi kalau bukan Serigala Bermata Putih? Raja Serigala Bersayap Emas. Ketika Jiang Yun Suang melihat Serigala Bermata Putih, matanya tiba-tiba dipenuhi niat membunuh. Namun, Serigala Bermata Putih itu mengabaikannya begitu saja dan menatap Long Qin dan saudara perempuannya. Ia bercanda, mengapa kalian jadi kacau begini? Jiang Yun Suang hampir mengamuk karena pengabayan semacam ini. Long Qin tersenyum kecut. Wajah Long Qin penuh kemarahan. Mengapa mereka jadi kacau seperti itu? Bukankah itu karena mereka ingin melindungi alam awan langit? Bagaimana mungkin mereka menertawakan mereka? Itu keterlaluan. Segera. Ketiga orang itu bertemu. Long Qin mendengus dingin, Bajingan, jika kamu tidak membunuh mereka hari ini, jangan katakan bahwa kamu berasal dari alam awan langit di masa depan. Aku bukan dari alam awan langit. Apakah kamu? Serigala Bermata Putih tersenyum main-main. Enyah. Long Qin berteriak dengan marah. Haha. Serigala Bermata Putih itu tertawa gembira dan menatap Jiang Yun Suang. Sudut mulutnya sedikit terangkat dan dia berkata dengan nada bercanda, Bukankah ini orang itu? Aku tidak menyangka akan bertemu lagi secepat ini. Pergilah ke neraka. Jiang Yun Suang melambaikan tangannya, matanya sedikit merah, dan empat misteri pamungkas langsung menyerang Serigala Bermata Putih. Hukum Kematian. Serigala Bermata Putih terkejut. Setelah merampas alam kultivasi wanita ini, hal itu malah membuatnya jauh lebih kuat. Namun, tampaknya dia bahkan lebih tidak peka daripada sebelumnya. Hei, 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 apakah kau ingin membuatnya putus asa? Jika kau mau, datanglah dan bantulah. Serigala Bermata Putih menatap saudara Long Chen dan berkata. Kedua bersaudara itu saling berpandangan dan segera berjalan ke sisi Serigala Bermata Putih. Ledakan. Dalam sekejap, Long Qin mengaktifkan tiga misteri utama. Long Chen melambaikan tangannya dan domain dewa muncul kembali, meliputi segala arah. Mengikuti dengan saksama. Tiga misteri utama dan kekuatan langit dan bumi mengelilingi empat misteri utama. Kekuatan macam apa ini? Serigala Bermata Putih merasakan kekuatan langit dan bumi dan ekspresinya sedikit menegang. Apa yang kamu tunggu? Ayo cepat. Long Qin berteriak. Serigala Bermata Putih itu kembali sadar dan menatap Long Chen dalam-dalam. Diiringi cahaya kemasan yang menyilaukan, bayangan emas raksas Sam Raung. Langsung. Kekuatan luar biasa menyelimuti Jiang Yun Suang. Ini. Ekspresi Jiang Yun Suang berubah dan segera berteriak. Ryuko, tolong, ini jiwa pertempurannya. Bagaimana dia bisa melupakan jiwa pertempuran Serigala Bermata Putih? Saat itu di Istana Iblis, karena kecerobohannya, dia kehilangan alam kultifasinya. Pupil mata Ryuko mengecil dan segera mengaktifkan tiga ribu inkarnasi. Semua misteri pamungkas langsung muncul di langit dan menyerang bayangan binatang emas itu. Adik kecil, bertahanlah. Long Chen tiba-tiba menatap ribuan misteri pamungkas dan mengingatkan Long Qin. Kemudian, dengan domain dewa, dia bergegas ke langit dan berdiri di depan bayangan binatang emas. Ketika ribuan misteri pamungkas memasuki domain dewa, semuanya langsung runtuh. Berengsek. Jiang Yun Suang sangat marah. Misteri pamungkas menyerang Long Qin dengan gila-gilaan. Selama Long Qin dipaksa mundur, Serigala Bermata Putih akan langsung terluka dan jiwa pertempuran secara alami akan terganggu di tengah jalan. Dan misteri pamungkas Long Qin tidak dapat menghalangi misteri pamungkas yang ditingkatkan oleh tanda klan dewa. Dengan suara keras, tiga misteri pamungkas hancur di tempat. Long Qin memuntahkan setegup darah dan wajahnya pucat. Mati. Jiang Yun Suang meraung. Empat misteri utama membawa kekuatan ilahi yang bergulir dan menyerang Long Qin. Apakah kamu pikir aku tidak ada? Cahaya dingin melintas di mata Serigala Bermata Putih. Ledakan. Kekuatan hukum muncul satu demi satu. Dalam sekejap, tiga misteri utama muncul. Apa? Long Qin bingung. Misteri utama hukum waktu, misteri utama hukum kematian, dan misteri utama hukum sebab akibat. Apa yang sedang terjadi? Bukankah anak Serigala ini menguasai misteri utama hukum waktu? Kapan kah dua misteri utama hukum kematian dan hukum sebab akibat terungkap? Kapan? Kapan soalan hari ini. lait bukan Terima kasih.